Ada lima file Pak ya Ya ada yang pertama kan Ya oke Oke Baik recordingnya udah jalan Udah bisa dimulai Pak? Ya silahkan mulai Silahkan Ibu Indah Oke terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Bapak Ibu Guru hebat Dan semua Sahabat Taylor Yang Malam hari ini Sudah bergabung Di room event meeting Taylor Di Episode D ke 52 Saya ucapkan Selamat bergabung Salam virtual Salam pendidikan Dan tentunya salam sehat Baik syukur Alhamdulillah Kita panjatkan Kereta Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita masih Saja diberikan Kesehatan Kesempatan Kembali bersama-sama Belajar di Vikon malam ini Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelor Dan hari ini Sabtu Tepatnya tanggal 2 Oktober 2021 Malam Minggu Tayangan Vikon Kelor Memasuki episode 52 Dan perkenalkan Saya Indah Yang akan Membersamai Bapak Ibu Guru hebat Memandu Jalannya Vikon Di event meeting ini Selanjutnya Bapak Ibu Malam ini Akan dipaparkan materi Yang menarik Bersama narasumber hebat Yang akan Menyajikan topik Yang dapat Menjadi inspirasi Bagi kita Untuk berinovasi Dalam meningkatkan Kompetensi kita Untuk perbaikan karir Dan tugas kita Sebagai guru Dan tema kita Malam ini Praktek Menyusun Atau menulis Laporan Pembuatan Alat peraga Alat pelajaran Atau Alat praktek Nah Mengapa perlu kita Sebagai guru Mengetahui hal ini Para guru Tentu perlu Perbaikan karir Salah satu upayanya Adalah melalui Kenaikan pangkat Untuk naik pangkat Dan golongan Guru harus Memenuhi Angka kredit Dari unsur PKB Dengan jumlah Tertentu Baik dari unsur Pengembangan diri Dan publikasi ilmiah Atau karya inovatif Pada buku 4 Pedoman kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Atau PKB Oleh dirjen GTK Tahun 2019 Di edisi terbaru Kalau tidak salah Disebutkan Jenis pengembangan Keprofesian guru Terdiri dari Pengembangan diri Publikasi ilmiah Dan karya inovatif Sesungguhnya Terdapat Empat jenis Karya inovatif Yang dapat dilakukan Para guru Salah satu jenis Karya inovatif Yang cukup mudah Dibuat oleh guru Adalah Laporan Pembuatan Alat Pelajaran Atau praktik Nah Bagaimana format Penyusunan Atau penulisan Laporannya Berapa besar Angka kreditnya Apa saja sih Bukti fisiknya Dan bagaimana Penilaian Serta alasan Alasan penolakannya Ingin tahu Lebih jauh Tentang bagaimana Cara menyusun Bentuk Atau format Penulisan Besaran nilai Angka kredit Dan draft Serta contohnya Untuk kepentingan Naik pangkat Bagi Bapak Ibu Guru Malam ini Bapak Ibu Guru Akan memperoleh Pengetahuan baru Terkait Salah satu Karya inovatif Yang menjadi syarat Pengembangan Keprofesian Guru Jadi Bapak Ibu Teman-teman hebat Jangan kemana-mana Pemateri hebat kita Malam ini Akan mengupas Bagaimana Praktik Menyusun Atau menulis Laporan Pembuatan Alat peraga Pelajaran Ataupun Praktik Dan topik Yang Inspiratif Ini Akan diulas Oleh narasumber Yang berkompeten Di bidang ini Beliau Adalah Bapak Daliana SPD MPD Kalau tidak salah Ini kali kedua Saya mendampingi Bapak Daliana Di Video conference Yang diselenggarakan Oleh telor Bapak Daliana Ini Lahir di Kulon Progo 22 Mei Tahun 64 Beliau Saat ini Jabatan beliau Itu adalah Widya Suara Ahli Madia Pangkat Golongan Terakhir Yang sempat Saya catat Di CP Beliau Adalah Pembina Utama Muda 4C Beliau Bekerja Sehari-hari Di LPMP Kalimantan Timur Alamat beliau Ini ada dua Mungkin satu Alamat kantor Satu Alamat rumah Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 1 Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kemudian Di Jalan Manunggal Gangkaret Blok F RT 28 Desa Loa-Lahan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar Dan pengalaman Beliau Beliau Pernah mengajar Dari tahun 1984 Sampai 2011 Sebagai guru SMP SMA Ataupun SMK Kemudian Beliau Menjadi Widya Suara Dari tahun 2012 Dan Beliau Pernah Menjadi Asesor Badan Akreditasi Nasional SM Tahun 2018 Nah Untuk Bapak Ibu Yang ingin Berkomunikasi Ataupun Bertanya Banyak Terkait Apa yang Digeluti oleh Pak Dalyana Bapak Ibu Bisa ke Email beliau Dalyana Underscore Lpmp At yaho.com Atau Dalyana SPD At gmail.com Atau Dalyana Lpmp Kaltim At gmail.com Dan Juga bisa Di FB-nya beliau Dalyana Wong Jogja Untuk bisa Menikuti Aktivitas Beliau Dan Bisa Komen di blog Beliau My blog Dalyana Atau Menghubungi beliau Di nomor Handphone 0853 456 06490 Baik Bapak Ibu Itu tadi Sekelumi Tentang Narasumber Kita Malam Ini Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Pemaparan Materi Saya Sampaikan Beberapa Hal Mengenai Kegiatan Malam Hari Ini Seperti Biasa Dibagi Dua Sesi Sesi Pertama Nanti Adalah Pemaparan Materi Oleh Narasumber Kita Dan Sesi Kedua Akan Disi Dengan Diskusi Sharing Dan Tanya Jawab Jadi Jika Ada Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Ataupun Dibiskusikan Maka Bapak Ibu Nanti Bisa Mengajukan Pertanyaan Dengan Mengetikan Pertanyaan Di Room Chat Atau Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Berkomunikasi Langsung Bisa Klik Gambar Icon Raise Hand Dan Nanti Pak Ludi Akan Membantu Mengaktifkan Mikrofon Bapak Ibu Dan Juga Selama Proses Presentasi Materi Nanti Berlangsung Sambil Menyimak Materi Panitia Akan Membagikan Presensi Di Room Chat Mohon Kesediaan Bapak Ibu Untuk Mengisi Presensi Yang Sudah Disiapkan Oleh Panitia Dan Atas Kerjasama Yang Baik Saya Selaku Moderator Mengucapkan Terima Kasih Dan Baik Bapak Ibu Efisiensinya Waktu Kita Langsung Saja Melangkah Ke Agenda Pertama Kita Malam Yaitu Kita Mendengarkan Paparan Materi Yang Menarik Dari Bapak Daliana SPD MPD Selamat Bapak Ibu Guru Hebat Dan Bapak Daliana Saya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Kita Semua Suara Saya Bisa Didegar Bapak 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 Kadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Taslimpahan Nikmat Dan Karunianya Sehingga Pada Malam Hari Ini Untuk Yang Kedua Kalinya Sebelumnya Edisi 51 Ini Edisi 52 Saya Dibirang Orang KKN Dengan Pak Ludi Dan Bapak 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 Dan Sangat Senang Saya Bisa Bapak 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 Di Igi Baik Di Sulawesi Tengah Maupun Di Mana Saja Berada Sebelumnya Saya Mohon Maaf Beribu Maaf Baru Sadar Bahwa Ternyata Aplikasi Webex Saya Itu Sempat Saya Instal Ulang Ternyata Tidak Terinstal Webex Sehingga Laptop Saya Sementara Belum Bisa Ini Tadi Baru Proses Download Ini Baru 63% Untuk Sementara Mohon Maaf Pak Ludi Mesti Membantu Saya Untuk Share Screen Nah Tadi 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 Hinta Sudah Menyampaikan Materi Yang Saya Sampaikan Adalah Tentang Pratek Karena Kalau Tidak Pratek Cuma Teora Teori Tidak Ada Hasil Dan Mudah-mudahan Edisi Yang Ke 51 Tentang Pembuatan Buku Berduman Guru Semuanya Sudah Selesai Sebagian Sudah Langsung Berkomunikasi Melalui Jabri Ke Saya Ada Yang Sudah Minta Diperiksakan Sudah Semampu Saya Sudah Saya Periksa Mudah-mudahan Sudah Ada Yang Mengajukan Sebagai Apa Mengajukan Nilai Angka Kreditnya Dan Sudah Diakui Nah Kalau Tidak Diakui Coba Dilihat Apa Alasan Penolakannya Baik Untuk Menyingkat Waktu Silakan Pak Ludi Untuk Share Screen Saja Saya Langsung Ke Materi Sudulnya Tadi Sudah Kelihatan Silakan Pak Ludi Nah Jadi Itu Background Dari Acara Kita Kok Fotonya Cuma Dua Pak Ludi Biasanya Tidak Cuma Dua Ini Saya Dengan Bu Hinda Saja Ini Tidak Apa Bu Hinda Ya Lanjut Pak Ludi Kemudian Judul Materinya Adalah Praktek Penyusunan Atau Menyusun Atau Menulis Laporan Pembuatan Alat Praga Atau Alat Pelajaran Atau Praktek Atau Praktikum Lanjut Pak Ludi Halo Pak Ludi Halo Pak Ludi Ini Pak Ludi Bermasalah Pak Ludi Kayaknya Error lagi nih Jaringannya Pak Ludi Mungkin ada gangguan Halo Pak Ludi Mudah-mudahan Ini Saya Pak Ludi Bisa monitor ya Suara kami Ya Gimana Tampilan saya Tidak sampai Sampai Pak Silahkan Dilanjutkan Tampilan Ke slide berikutnya Saya Sudah di Angka kredit Pak Del Ya Oh berarti Jaringan di Pak Ludi Kayaknya Kurang Unstable Pak Sehingga Tidak kelihatan Di layar kami Tidak kelihatan Saya sudah Kisah Halo Bunda Top saya Tidak kelihatannya Sudah kisah Oh iya Berarti Berarti Pak Ini sudah bisa Ngambil Ali Pak Padahal bisa Join dulu Sambil itu Ya Pak Saya sudah Join Tadi Eh Bentar Saya lihat dulu Coba ini Saya Saya Keluar dulu Dari yang HP ya 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 Bapak Ibu Mohon Kesabarannya Pak Daliana Baru Sudah join Berarti Pak Dalunya Selamat Nah Sudah Silahkan Pak Ya Pelan-pelan Ya Mohon maaf Bapak Ibu ya Ini agak Bermasalah Tadi Nah Sudah kelihatan Bapak Ibu Ya Lagi proses Pak Jaringan memang Lagi tidak Balas Oke Sudah tampil Pak Dar Silahkan Dilanjutkan Ini Biodata Saya tadi sudah Dibaca Tidak usah Saya baca Uang Nah Jadi Bapak Ibu Sebagaimana Kita maklum Bahwa Bapak Ibu Di langkah Kreditnya Itu Ada Dua unsur Yaitu Unsur Utama Minimal 90% Ya Bapak Ibu Di Yang Edisi 51 Kemarin Sempat Saya Ralat Karena Tertulis 80% 80% Itu Aturan Lama Dan Unsur Penunjang Itu Maksimum Itu 10% Jadi Boleh Kosong Unsur Utama Boleh Saja 100% Nah Unsur Utama Itu Terdiri Apa Saja Ada Pendidikan Kalau Bapak Ibu Mendapatkan Belar S1 S2 S3 Kemudian Ada Pembelajaran Untuk Guru MAPE Guru Kelas Atau Pembimbingan Atau Bimbingan Kalau Guru BK Dan Yang Ketiga Adalah Unsur PKB Atau Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Komponen PKB Tadi sudah Disebut-sebut Ada Pengembangan Diri Atau PD Publikasi Ilmiah Dan Karya Inovatif Ini Ini Bapak Ibu Jumlah Perlukan Untuk Naik Pangkat Ini Untuk Pengembangan Diri Dari 3A 3B Itu 3 3B Ketiga C 3 Dan Seterusnya Apapun Tidak Yang Diperlukan Oleh Karena Itu Tidak Harus Semuanya Publikasi Ilmiah Bisa Karya Inovatif Nah Salah Satunya Karya Inovatif Yang mudah Bapak Ibu Buat Dan Mungkin Barangnya Itu Sudah Pernah Bapak Ibu Buat Cuma Mungkin Bagaimana Membuat Laporannya Itu Yang Mungkin Masih Belum Bapak Ibu Pahami Nah Insyaallah Nanti Melalui Webinar Ini Akan Kita Bahas Tuntas Tentang Hal Itu Jumlah Publikasi Ilmiah Kalau Bapak Ibu Mau Naik Pangkat Khusususnya Ada 3B 4A Itu Jumlah Karya Terjemahan Tulisan Ilmiah Populer Itu Paling Banyak 3 Buku Pedoman Guru Paling Banyak 1 2 Nah Untuk Penulisan Laporan Penelitian Maksimum 1 Tahun Itu 2 Karena Kalau Lebih Dari 2 Bisa Jadi Penelitian Tidak Di Kelas Kalau PTS Tidak Di Sekolah Tapi Penelitian Di Depan Laptop Dan Karya Inovatif Itu Maksimum 50% Dari Angka Kredit Publikasi Ilmiah Dan Atau Karya Inovatif Yang Diperlukan Kalau Publikasi Ilmiah Boleh 100% Tapi Kalau Semua Publikasi Ilmiah Mungkin Bapak Ibu Kesulitan Bisa Ditambah Dengan Karya Inovatif Nah Untuk Gulungan 4C ke 4D Kegung Utama Itu Wajib Melakan Presentasi Ilmiah Untuk Publikasi Ilmiah Kemarin Sudah Kita Bahas Ada 10 Macam Bapak Ibu Nah Ini Penelitian Itu Salah Satunya Nah Yang Gampang Bapak Ibu Buat Diantaranya Adalah Diktat Dan Buku Pedoman Guru Nah Pedomanya Apa Tidak Ada Lain Adalah Buku 4 Dan Buku 5 Makanya Saya Sering Buku 4 Buku 5 Itu Jadikanlah Buku Sakti Bagi Bapak Ibu Guru Karena Membuat PKB Apapun Itu Pedomanya Adalah Buku 4 Buku 5 Nah Khusus Yang Nomor 10 Ini Sudah Kita Bahas Tuntas Tas Pada Webinar Webinar Kelorskog Igi Sultan Edisi 51 Yang Lalu Mudah Mudahan Semua Sudah Membuat Kalau Belum Nasib Kecuali Yang Webinar 51 Nggak Ikut Ya Bapak Ibu Nah Untuk Karya Inovatif Itu Jenisnya Ada Empat Yaitu Menemukan Teknologi Tepat Guna Menemukan Atau Menciptakan Karya Seni Membuat Atau Memodifikasi Alat Pelajaran Alat Praga Atau Alat Praktikum Dan Yang Keempat Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar Peduman Soal Dan Sesenisnya Minimal Tingkat Provinsi Kalau tingkat Kabupaten Kota Ya Mohon Maaf Tidak 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 Nah Ditinjau Dari Ruang Lingkup Penggunaan Atau Pemanfaatan Atau Durasi Waktu Atau Jumlah Karya Yang Dihasilkan Karya Inovatif Itu Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Komplek Dan Sederhana Untuk Komplek Itu Angkat Kreditnya Dua Kali Yang Sederhana Yang Sederhana Itu Setengah Dari Yang Komplek Jadi Kalau Kompleknya Dua Maka Sederhananya Satu Nah Ini Hubungan Antara Karya Inovatif Dengan Tugas Bapak Ibu Guru Di Karya Inovatif Itu Ada Yang Dapat Dilakukan Oleh Semua Guru Ada Yang Harus Sesuai Dengan Topksi Guru Sesuai Mapel Yang Diajarkan Apa Yang Dapat Dibuat Oleh Semua Guru Itu Karya Seni Karya Teknologi Tepat Guna Bisa Berupa Alat Atau Mesin Atau Program Komputer Ini Semua Guru Bisa Membuat Ini Dan Diaku Yang Katedetnya Misalnya Bapak Ibu Membuat Lagu Menciptakan Lagu Membuat Buku Kumpulan Poisi Kumpulan Cerpen Itu Bisa Diakui Meskipun Bapak Ibu Bukan Guru Seni Bukan Guru Bahasa Indonesia Karena Semua Orang Punya Jiwa Seni Tentu Bagaimana Pelaporannya Apa Bukti Besinya Berapa Besar Angka Kreditnya Ini Ada Di Buku Empat Bagaimana Cara Menilainya Kalau Ditolak Apa Alasannya Itu Ada Di Buku Lima Untuk Yang Ini Bapak Ibu Pengembangan Bidang Sains Teknologi Atau Eksperimen Model Pembelajaran Atau Bimbingan Atau Model Evaluasi Atau Manajemen Atau Olahraga Termasuk Alat Pelajaran Alat Praga Alat Praktikum Itu Harus Sesuai Dengan Tupoksi Guru Sesuai Dengan MAPEL Yang Bapak Ibu Ajarkan Kalau Bapak Ibu Guru Ipa Maka Alat Praga Yang Bisa Diakui Kalau Ipa Kalau Guru Biologi Alat Praga Biologi Kalau Guru Matematika Alat Praga Matematika Pedumanya Tidak Lain Buku Empat Dan Buku Lima Bapak Ibu Mari Kita Bahas Dan Praktikan Salah Satu Saja Karya Inovatif Kalau Mau Lihat Yang Selengkapnya Silahkan Nanti Lihat Di Youtube Saya Itu Sudah Saya Bahas Lengkap Juga Tentang Karya Inovatif Dan Publikasi Ilmiah Untuk Yang Laporan Pembuatan Alat Praga Atau Alat Prajaran Atau Alat Praktik Atau Praktikum Insyaallah Kita Nanti Akan Bahas Tuntas Tas Juga Seperti Pada Edisi 51 Yang Lalu Yaitu Tentang Apa Berapa Angka Kreditnya Apa Saja Bukti Fiksiknya Bagaimana Format Atau Ketentuannya Untuk Menyusun Atau Menulisnya Serta Bagaimana Menilainya Dan Apa Alasan Kalau Ditolak Tentang Laporan Pembuatan Alat Praga Ini Termasuk Praktik Tidak Ada Lain Jangan Lupa Tetap Perdubanya Buku 4 Buku 5 Bagaimana Bu Hinda Tadi Sampaikan Edisi Terbaru Adalah 2019 Jadi Kalau Edisi Sebelumnya Sudah Kurang Sesuai Bapak Ibu Ini Membuat Atau Memodifikasi Apa Artinya Memodifikasi Itu Alatnya Pernah Ada Bapak Ibu Bisa Memodifikasi Kalau Alat itu Pernah Ada Memodifikasi Apanya Bisa Ukurannya Bisa Bahan Untuk Membuatnya Yang penting Ada Perubahan Dari Aslinya Baik Itu Alat Peraga Alat Pelajaran Maupun Alat Praktik Atau Praktikum Ini Kita Bahas Dulu Tentang Membuat Alat Peraga Atau Alat Pelajaran Apa Itu Alat Peraga Atau Alat Pelajaran Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Memperjelas Konsep Teori Atau Cara Kerja Tertentu Yang Digunakan Dalam Proses Pembelajaran Kalau Guru Mapel Guru Kelas Atau Proses Bimbingan Kalau Guru BK Nah Alat Pelajaran Atau Peraga Tersebut Ada Unsur Modifikasi Atau Inovasi Apabila Alat Tersebut Sudah Ada Bisa Jadi Bapak Ibu Itu Sudah Pernah Ada Tapi Bapak Ibu Tidak Tahu Berarti Masih Baru Tapi Kalau Tim penilai Tahu Berarti Ini Tidak Baru Pernah Tahu Mata Bapak Ibu Harus Dimodifikasi Ada Unsur Kebaruannya Jenisnya Itu Ada Poster Atau Gambar Untuk Pelajaran Jadi Bapak Ibu Membuat Poster Membuat Gambar Untuk Mata Pelajaran Tertentu Misalnya Alat Pencernaan Manusia Peregaran Gara Itu Bisa Bapak Ibu Nilekan Sebagai Alat Pelajaran Atau Alat Peragah Alat Permainan Pendidikan Model Benda Atau Model Barang Atau Alat Tertentu Atau Benda Potongan Atau Video Atau Animasi Pembelajaran Apalagi Di Pembelajaran Daring Ini Bapak Ibu Mungkin Membuat Video Video Pembelajaran Nah Itu Bisa Dinilai Angka Kreditnya Sebagai Alat Pelajaran Termasuk Di Dalamnya Adalah Alat Bantu Pelajaran Misalnya Alat Bantu Untuk Mata Pelajaran Olahraga Dan Kesehatan Seni Prakarya IPA Teknik Dan Lain-lainnya Lasegu ya Kemudian Kriterianya Ini Yang Pertama Berupa Alat Yang Berfungsi Untuk Memperjelas Konsep Teori Cara Kerja Tertentu Dalam Pembelajaran Atau Bimbingan Jangan Menggunakan Alat Itu Bukan Memperjelas Malah Membulatkan Atau Mempertidak Jelas Itu Kebalik Tidak Pakai Alat Jelas Pakai Alat Malah Samar Samar Kemudian Proses Pembelajaran Atau Pelajanan Pembelajaran Atau Bimbingan Menjadi Lebih Jelas Dan Lebih Efektif Alat Praga Yang Dibuat Harus Sesuai Dengan Tugas Mengajar Atau Memimpin Guru Yang Bersangkutan Besaran Angka Kreditnya Itu Kalau Komplek 2 Kalau Sederhana 1 Apa Bukti Fisiknya Ini Laporan Tertulis Tentang Cara Pembuatan Dan Penggunaan Alat Pelajaran Kalau Alat Pelajaran Kalau Alat Praga Alat Praga Yang Dilengkapi Dengan Gambar Atau Foto Alat Pelajaran Atau Alat Praga Atau Alat Praktek Bila Alat Praga Tidak Memungkinkan Untuk Dikirim Jadi Kalau Alatnya Besar Tidak Sempat Dikirim Cukup Porto Atau Gambarnya Tapi Kalau Bisa Dikirim Ke tim Penilaian Kredit Harus Aslinya Kemudian Ada Laporan Tertulis Tentang Cara Pembuatan Dan Penggunaan Alat Pelajaran Atau Alat Praga Yang Dilengkapi Dengan Alat Pelajaran Atau Alat Praga Yang Dibuat Bila Alat Pelajaran Itu Memungkinkan Untuk Dikirim Jadi Kalau Tidak Dikirim Cukup Gambar Fotonya Tapi Kalau Bisa Dikirim Harus Lengkap Dengan Alat Pelajaran Atau Alat Pelaganya Kemudian Jangan Lupa Laporan Tersebut Harus Dilengkapi Dengan Lembar Pengesan Atau Pernyataan Dari Kepala Sekolah Atau Atasan Langsung Bahwa Alat Pelajaran Tersebut Dipergunakan Di Sekolah Ini Jangan Lupa Ini Tentang Alat Praga Pelajaran Nah Kategorinya Ini Bapak Ibu Itu Bisa Tergantung Jumlah Atau Tergantung Durasi Waktu Kalau Bentuknya Poster Atau Gambar Banyaknya Empat Buah Itu Termasuk Komplek Nilainya Dua Kalau Banyaknya Cuma Dua Buah Itu Angka Kreditnya Satu Kalau Tiga Buah Bagaimana Bapak Ibu Kalau Tiga Buah Kalau Tiga Buah Nilainya Tetap Satu Kalau Lima Buah Nilainya Tetap Buah Alat Permainan Pendidikan Itu Juga Kalau Empat Set Itu Nilainya Dua Kalau Dua Set Nilainya Satu Kalau Model Benda Itu Empat Set Juga Yang Sederhana Dua Set Alat Bantu Pelajaran Atau Alat Peraga Termasuk Di Dalamnya Itu Kalau Banyaknya Empat Set Itu Angka Kreditnya Dua Karena Termasuk Komplek Tapi Kalau Dua Set Itu Satu Sedangkan Benda Potongan Itu Kalau Dua Buah Nilainya Dua Termasuk Komplek Kalau Banyaknya Satu Buah Nilainya Satu Kalau Video Pembelajaran Atau Animasi Pembelajaran Itu Minimal Tiga Puluh Menit Itu Nilai Angka Kreditnya Dua Tapi Kalau Lima Menit Itu Nilai Angka Kreditnya Satu Jadi Jelas Bapak Ibu Kalau Satu Jam Tetap Nilainya Dua Bapak Ibu Lima Jam Juga Dua Karena Minimal Tiga Puluh Menit Nah Bagaimana Format Laporannya Ini Untuk Alat Peraga Dan Alat Pelajaran Sama Alaman Judul Alaman Pengesan Pernyataan Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Foto Tujuan Manfaat Rancangan Atau Desain Alat Peraga Dilengkapi Dengan Gambar Rancangan Atau Diagram Alir Serta Daftar Dan Foto Alat Dan Bahan Yang Digunakan Prosedur Pembuatan Dilengkapi Dengan Foto Pembuatan Penggunaan Alat Di Sekolah Atau Madrasah Dilengkapi Dengan Foto Penggunaan Kalau Di Kelas Penggunaannya Di Kelas Dan Dampak Peningkatan Terhadap Kualitas Proses Dan Hasil Belajar Siswa Jangan Lupa Dilengkapi Dengan Surat Pernyataan Kepala Sekolah Atau Madrasah Yang Menyatakan Bahwa Alat Praga Atau Pelajaran Tersebut Digunakan Di Sekolah Nah Kalau Alat Praktikum Alat Praktikum Itu Apa Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Praktik Baik Itu Sains Matematika Teknik Bahasa Ilmu Sosial Humaniora Dan Keilmuan Lainnya Jenisnya Itu Ada Alat Praktikum Sains Termasuk Di Dalamnya Matematika Fisika Timia Biologi Ada Alat Praktikum Teknik Ada Mesin Lestrik Sipil Dan Lain-lain Siri-sirinya Digunakan Untuk Praktikum Di Sekolah Atau Madrasah Dan Ada Unsur Modifikasi Atau Inovasi Bila Sebelumnya Sudah Pernah Ada Di Madrasah Atau Di Sekolah Tersebut Berarti Di Sekolah Lain Tidak Termasuk Ini Kemudian Kriterianya Berupa Alat Atau Praktikum Yang Dipergunakan Dalam Pembelajaran Pelaksanaan Praktikum Menjadi Lebih Mudah Dan Lebih Efektif Alat Praktikum Yang dibuat Harus Sesuai Dengan Topok Si Guru Yang Bersangtan Besar Angkat kreditnya Sama Bapak Ibu Kalau Komplek Dua Sederhana Satu Bukti Fisiknya Pun Hampir Sama Laporan Tertulis Tentang Cara Pembuatan Dan Penggunaan Ini Dilengkapi Dengan VCD Atau Gambar Atau Foto Alat Praktikum Tersebut Bila Alat Praktikum Tidak Memungkinkan Dikirim Tapi Kalau Bisa Dikirim Harus Dikirim Alatnya Sama Juga Harus Dilengkapi Dengan Lembar Pengesahan Dari Kepala Sekolah Atau Madrasah Bahwa Alat Praktikum Tersebut Dipergunakan Di Sekolah Kategori Praktik Praktikum Tergantung Dari Jumlah Produknya Untuk Sain Itu Kalau 4 set Itu Nilainya 2 Kalau 2 set 1 Kalau Teknik 4 set Sama 4 set 2 2 set 1 Format Laporannya Juga Hampir Sama Bapak Ibu Nah Ini Nanti Yang Akan Kita Praktikan Nah Ini Alasan Penolakannya Ini Ada Di 25 Bapak Ibu Ada Di Tabel 35 Untuk Alat Pelajaran Alat Praga Ini Nah Usah Saya Bacakan Dan Tidak Usah Bapak Ibu Tulis Nanti Pilih Ini Akan Saya Bagikan Bapak Ibu Melalui Pak Ludi Alat Pelajaran Praga Yang Diusulkan Hanya Berupa Foto Video Pembuatan Dan Penggunaan Atau Soft Kopi Tetapi Tidak Disertai Narasi Laporan Tidak Ada Laporannya Maka Disarankan Menyertarkan Narasi Laporan Laporan Pembuatan Alat Praga Atau Pelajaran Yang Dikirimkan Tidak Disertai Foto Atau Video Pembuatan Nah Silahkan Nanti Bapak Ibu Kalau Tim Penilai Bekerja Dengan Benar Tim Penilai Tinggal Nuliskan Ini 21C Nanti Panitia Ngetekan Ini Itu Ini Ada Sampai K Alasan Penolakannya Nah Kalau Alasan Penolakan Alat Praktikum Ini Tabel 37 25 Nomornya 22 Jadi Panitia Nanti Tinggal Nulis Apa Tim Penilai Nanti Kalau Menolak Tinggal Nulis Nomornya 22C Berarti Nanti Bunyinya Akan Begini Kalau Tim Penilai Menolak Tanpa Alasan Berarti Tim Penilai Kerjanya Tidak Bener Bapak Ibu Sekalian Mau Ditunjukkan Drak Laporan Pembuatan Alat Praga Alat Pelajaran Alat Praktek Untuk Nanti Di ATM Masih Ingat Bapak Ibu ATM Masih Masih Ya Apa Itu Ambil Tiru Modifikasi Modifikasi Ya Oke lah Kalau memang Bapak Ibu Ingin Ya Segera Saja Saya Sampaikan Drap Laporannya Baru Nanti Tanya Jawab Benda Ya Tuntas Kalian Ini Bapak Ibu Saya Nunggu Buat ATM Juga Ini Covernya Nah Kelihatan Bapak Ibu Kelihatan Laporan Pembuatan Alat Praga Nama Alatnya Apa Kalau Bapak Ibu Pelajaran Alat Pelajaran Nama Alatnya Apa Bapak Ibu Tulis Diajukan Untuk Mendapatkan Angkat Kredit Oleh Siapa Nanti Jangan Nanti Namaku Ganti Nama Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Apa Gimana Lambangnya Ini Diganti Kalau Bapak Ibu Guru Apa Menjadi Pemenang Yang Provinsi Ganti Ini Provinsi Kalau Bapak Ibu Di Kabupaten Kota Kabupaten Atau Kota Di bawah Juga Begitu Kalau Ini Bapak Ibu Itu Misalnya Guru SMK SMA Guru Paut Ya Bapak Ibu PK Itu kan Provinsi Maka Ini Pemerintah Provinsi Baru Dinas Pendidikan Kalau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalau Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Baru Nama Sekolah Bapak Ibu Baru Kapan Dibuat Baru Ini Halaman Pengesahan Kop Sekolah Kop Sekolah Jangan Terlalu Bernapsu Tulisannya Kop Sekolah Kop Sekolah Itu Maksudnya Kop Sekolah Bapak Ibu Dikopi Disini Dipastekan Disitu Judul Karya Inovatif Nama Alatnya Nama Pembuatnya Tempat Tugas Membenarkan Bahwa Alat Peraga Dan Laporan Ini Adalah Hasil Karya Asli Guru Yang Bersangkutan Baru Lembar Pernyataan Tadi Kan Harus Dilengkapi Dengan Pernyataan Tentang Penggunaan Benar-benar Digunakan Sebagai Alat Peraga Kalau Pelajaran Ya Pelajarannya Diganti Pelajaran Kalau Praktik Ya Diganti Praktikum Untuk Memperlacar Proses Pembelajaran Di Sekolah Mana Pada Tahun Kapan Tahun Peraga Ini Tidak ada Ya Bapak Ibu Nanti Dihapus Mas Ludi Tolong Nanti Yang Dibagikan Jangan Tahun Peraga Tahun Pelajaran Tahun Pelajaran Tolong Nanti Bapak Ibu Kalau Di situ Tertulis Peraga Yang Benar Perajaran Demikian Pernyataan Ini Dan Seterusnya Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Di ATM Yang membuat Pernyataan Adalah Kepala Sekolah Baru Lembar Pernyataan Guru Bahwa Ini Asli Buatan Bapak Ibu Baru Kata Pengantar Ingat Apapun Yang Diantar Isinya Tiga Apa Bapak Ibu Tiga Kemudian Yang terakhir Itu Pemanis Apa Aja Bapak Ibu Puji Syukur Terima Kasih Terus Yang ketiga Apa Tiada Gading Yang Tak Retak Kemudian Segala Ketik Dan Saran Yang Membangun Sudah Bumpunya Baru Yang terakhir Meskipun Demikian Penulis Berharap Ini Bermanfaat Bagi Penulis Maupun Bagi Siapa Saja Yang Memerlukan Baru Silahkan Tulis Kapan Itu Dibuat Laporannya Baru Tulis Penulis Atau Pembuat Boleh Daftar Isi Ingat Daftar Isi Itu Buatnya Jangan Duluan Buatnya Nanti Kalau Semua Tulisan Sudah Selesai Baru Ini Dibuat Supaya Tidak Menipu Menipu Itu Maksudnya Di Dalam Itu Tidak Cocok Dengan Yang Disini Misalnya Part 2 Itu Mestinya Halaman 10 Disini Tertulis 4 Misalnya Nipu Baru Ada Daftar Tabel Ini Tidak Wajib Yang Wajib Itu Yang Kedua Daftar Gambar Atau Foto Jadi Foto Nanti Jangan Foto Bodong Bapak Ibu Ingat Apa Itu Foto Bodong Foto Yang Tidak Ada Keterangannya Namanya Foto Bodong Ini Tadi Adalah Popernya Koper Terus Bagaimana Isinya Ini Isinya Ini Isinya Top 1 Pendahuluan Latar Belakang Perlunya Dibuat Alat Praga Kalau Praga Kalau Pelajaran Ya Pelajaran Kalau Praktik Ya Praktik Nanti Tidak Tulis Garis Miring Nanti Bapak Ibu Lupa Ngapus Alat Praga Kalis Miring Pelajaran Kalis Miring Praktikum Padahal Yang Dibuat Praga Salah Satu Dibuat Alat Praga Alat Prageran Itu Kenapa Karena Susah Maka Salah Satu Materi Yang Sulit Diterima Seswa Adalah Materi Apa Yang Mau Dibuat Alat Praganya Karena Sulitnya Materi Tersebut Maka Wajar Jika Tanpa Menggunakan Alat Praga Kalau Pelajaran Yang Sesuai Maka Pembelajaran Menjadi Terhambat Atau Tidak Berjalan Lancar Siswa Menjadi Pasif Kurang Semangat Dan Hasil Belajar Siswa Menjadi Rendah Atau 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 Dengan Pembelajaran Menjadi Tidak Efektif Agar Materi Tersebut Dapat Diterima Dengan Mudah Oleh Siswa Proses Pembelajaran Lancar Menjadi Aktif Dan Bersemangat Hasil Belajar Peraga Ini Kalau Peraga Kalau Pelajarannya Alat Pelajaran Ini Nah Disini Jelaskan Jika Alat Peraga Itu Pernah Ada Bapak Ibu Melakukan Modifikasi Apa Modifikasinya Misalnya Alat Pelajaran Alat Peraga Yang Pernah Ada Ukurannya Sekian Kami Perbesar Menjadi Sekian Karena Kalau Alat Terlalu Kecil Bagi Siswa Kurang 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 Untuk Peradakan Atau Mungkin Juga Bahannya Awalnya Bahannya Itu Misalnya Pakai Misalnya Kerangka Kudus Misalnya Alatnya Itu Pakai Besi Ada Daerah Bapak Ibu Susah Cari Besi Bisa Diganti Kayu Kayu Pun Kayu yang tidak terpakai sehingga memanfaatkan barang yang tidak terpakai itu silakan nanti Bapak Ibu jelaskan disini tapi kalau alatnya itu belum pernah ada ya tidak perlu Bapak Ibu jelaskan itu karena Bapak Ibu tidak melakukan modifikasi kemudian tujuan pembuatan alat peraga apa tujuannya tiada lain adalah agar proses pembelajaran materi yang akan Bapak Ibu buat jelaskan terangkan menggunakan alat tadi menjadi lancar, siswa menjadi aktif karena kalau tanpa alat peraga kan anak tidak bisa utak-atik melihat saja bengong siswa menjadi lebih bersemangat dan senang dalam belajar hasil belajar siswa khususnya tentang materi yang Bapak Ibu buat alatnya tadi meningkat tiga kalau Bapak Ibu merasa kurang kalau ini cukup ya hapus saja enggak usah pakai tiga cukup dua wajar nah malas mikir ya hapus saja dia selesai ya itu Bapak Ibu tapi kalau Bapak Ibu merasa kurang silahkan tambahin kemudian manfaatnya apa manfaatnya itu antara lain bagi siswa ini akan menambah motivasi meningkatkan aktivitas dan hasil bagi guru bisa memperlancar proses pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang paikem misalnya aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan saya lanjut ya Bu biar ikan sepat ikan gabus nah baru bab dua pembahasan pada bab dua ini akan dibahas rancangan atau selain alat peraga prosedur pembuatan penggunaan alat dan dampak rancangan atau desain alat dan bahan yang digunakan silakan Bapak Ibu tuliskan apa alat bahannya mau disendiri-sendirikan alat sendiri bahan sendiri silakan campur pun tidak jadi masalah nah kemudian yang kedua gambar atau foto alat dan bahan tadi tadi sini diberi ingat jangan bodong harus dibuat ini diberi keterangan misalnya ada gambarnya itu gunting tulis ini gunting kemudian ini misalnya pisau cutter ya ada gambar pisau cutter tulis bawahnya pisau cutter ujiannya bahannya kertas karton ya tulis kertas karton misalnya ini alat sendiri misalnya alatnya sendirikan baru bahannya sendirikan jadi nanti alat kertas karton masuk di bahan lem masuk di bahan jadi jangan hanya foto saja tidak ada keterangannya cuma ini untuk membuat alat peraga tapi apa saja di sini tidak tidak nampak tidak tertulis makanya di samping di atas ditulis daftarnya digambar juga ditulis keterangan gambarnya itu gambar apa kemudian prosedur pembuatan alat silakan tulis bagaimana langkah-langkah membuatnya ya Bapak Ibu apa harus pakai ABC kenapa harus pakai ABCD Bapak Ibu apa Bu Hintah pakai ABCDE Halo dengaran suara saya Bapak Ibu masih iya masih Pak cuma diputus-putus di saya dikit ini diputus-putus kah di saya tadi ada gangguan oke kenapa pakai huruf ABCDE itu tiada lain adalah untuk menghindari kata-kata kemudian setelah itu coba Bapak Ibu kalau tidak ini kan misalnya pertama-tama kertas karton diukur dengan ukuran 10 x 15 cm kemudian digunting setelah digunting selanjutnya setelah itu kemudian setelah itu kemudian daripada mengulang-ulang kemudian setelah itu tulis saja A itu apa B apa C apa D apa E apa begitu dan tidak ada lagi kata-kata kemudian setelah itu artinya setelah A itu ya B setelah B ya C dan seterusnya baru tadi ada gambar atau foto yang menggambarkan langkah-langkah disini jadi ini tadi misalnya tentang kertas karton yang baru diukur menggunakan penggaris ya disini gambarnya itu kertas karton diukur dengan penggaris gambar B disini gambar C dan seterusnya jadi antara banyaknya ini kalau ini 5 ya paling tidak fotonya itu 5 dan mesti cocok jangan ini gambar kertas karton diukur disini gambarnya orang gunting kertas saya kan tidak cocok itu Bapak-Ibu ya apakah harus muter-muter begini tidak harus mau fotonya di belak apa ini baru bawahnya bawahnya lagi boleh apakah muter-muter begini apa untuk ngirit halaman ini setelah ini kan gitu ini tidak harus pakai muter-muter begini ya cuma karena tadi kan dengan diagram alur dengan begini kan nampak diagram alurnya tuh dipakai panah-panah setelah ini tuh setelah itu ini lagi ya itu baru penggunaan alat spesifikasi penggunaan alat peraga alat peraga ini dapat digunakan untuk apa untuk menjelaskan materi apa untuk peragaan atau untuk praktek yaitu baik baik secara individual atau secara kelompok tulis saja disini kemudian di kelas berapa dan semester berapa alat peraga yang bagus itu bisa multifungsi bisa digunakan untuk beberapa materi itu kalau bisa jadi misalnya materinya ada lebih dari satu tuliskan disini KD apa atau materi apa indikatornya apa indikator ini cukup indikator pencapaian kompetensi atau IPK kemudian tujuannya tujuan pembelajaran sarana lain yang diperlukan kalau ada kalau tidak ada ya tulis tidak ada pengetahuan prasarat kalau ada kalau tidak ada pengetahuan prasarat tidak diperlukan pengetahuan prasarat artinya tanpa pengetahuan prasarat pun bisa menggunakan alat itu langkah-langkah penggunaan pun sama Bapak-Ibu tuliskan tadi harus Bapak-Ibu tuliskan cara menggunakannya bagaimana nanti cara menggunakan ini sama fotonya jadi kalau ini misalnya Bapak-Ibu menuliskan pertama guru membagikan alat peraga kepada setiap kelompok berarti gambar disini guru sedang membagikan alat peraga ke setiap kelompok kedua setiap kelompok memutar-mutar misalnya ini berarti gambar kelompok sedang memutar-mutar misalnya silakan Bapak-Ibu bahasanya tidak harus bagus tapi kalau bagus tentu lebih bagus kemudian dampak dampaknya itu terhadap proses maupun hasil ini keadaan siswa sebelum dan sesudah penggunaan alat peraga apakah harus pakai tabel pertanyaan saya Bapak-Ibu haruslah pakai tabel tidak harus Bapak-Ibu deskripsikan boleh bahwa sebelum menggunakan alat peraga anak apa motivasi anak itu kurang semangat motivasi dan semangat belajar kurang kenapa jelaskan meskipun penjelasannya tidak jelas kemudian siswa lebih termotivasi dan lebih bersemangat kenapa karena anak bisa belajar sambil bermain menggunakan alat peraga tersebut aktivitas belajar di kelas siswa pasif ini pasif maaf Bapak-Ibu ini pasif kenapa karena siswa hanya mendengarkan cerita guru dan melihat guru memperagakan sesuatu sehingga dia tidak bisa memegang alat mengotak ati alat tetapi dengan alat peraga yang jumlahnya cukup untuk setiap kelompok syukur tiap individu siswa menjadi aktif karena apa karena siswa bisa memegang alat peraga kemudian memperagakan mengotak ati alat itu kan menjadi aktif tidak hanya mendengar tidak hanya melihat kecepatan belajar harapannya lebih cepat lebih cepat karena apa kemudian daya ingat biasanya kalau tidak pakai alat itu daya ingat lemah cepat lupa tapi dengan menggunakan alat itu daya tahan ingatan itu lama kenapa karena dengan menggunakan alat itu kan tidak hanya mata dan telinga saja yang bekerja yang beraktifitas tangan beraktifitas pikiran beraktifitas sehingga kalau matanya lupa telinganya lupa paling tidak tangannya ingat nah berdasarkan tabel satu di atas menunjukkan bahwa silahkan tapi Andika tidak pakai tabel langsung Bapak Ibu ceritakan disini juga tidak apa-apa syukur-syukur kalau adalah ini sesuai dengan pendapat siapa atau kalau tidak sesuai dengan pendapat siapa Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu tulis itu di buku karangan siapa tahun berapa nanti ada di daftar postata kemudian hasil belajar hasil belajar itu kan ada penilaian alian dan tugas raratanya bandingkan ini nilai sebelum nilai sesudah ada peningkatan apa enggak nanti yang dihitung raratanya ini terutama berapa peningkatannya harapannya meningkat kalau enggak nasib berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dengan penggunaan alat teragam maka hasil belajar siswa meningkat sebesar berapa dibandingkan sebelum hal ini sesuai dengan pendapat kalau ada kalau enggak ada aku saja nah itu itu Bapak Ibu sekarang bab ketiga yaitu penutup apa isinya simpulan simpulan itu apa nama alatnya apa alat dan bahan yang digunakan langkah-langkah pembuatan langkah-langkah penggunaan dampaknya terhadap proses maupun terhadap hasil tadi tuliskan secara singkat kemudian sarannya dan yang terakhir adalah daftar postaka silakan kalau Bapak Ibu menggunakan ini mau diganti juga boleh itu nanti kalau misalnya mau kajian pendapat-pendapat tentang alat peraga silakan nanti bisa dilihat ini di Bapak Ibu di bahan ajar alat peraga ini disitu ada saya tuliskan tentang pengertian alat peraga alat pelajaran pendapat-pendapat tentang menggunakan alat pelajaran atau alat peraga meskipun itu tentang matematika bukan matematika juga tidak masalah Bapak Ibu nanti insya Allah akan dibagikan oleh Pak Ludi ya itu Bapak Ibu saya kira cukup share screen saya saya kembalikan kepada Ibu Indah kalau nanti ada pertanyaan kalau tidak ada silakan Bapak Ibu bisa langsung praktek menggunakan draft yang dibatikan oleh Pak Ludi silakan sementara saya kiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh wah luar biasa Pak Dal ini penjelasannya dari A sampai Z nih kemudian share materinya juga sudah komplit benar-benar luar biasa sudah tuntas ya benar benar tuntas jadi Bapak Ibu yang membutuhkan materi dari Pak Dal malam hari ini itu sudah ada linknya ini benar-benar sangat komplit mulai dari covernya powerpointnya kemudian laporan sampai draft isi laporan semuanya sudah komplit diberikan sama Pak Dal luar biasa sehat selalu Pak Dal biar bisa berbagi lagi baik Bapak Ibu itu tadi pemaparan materi yang benar-benar luar biasa saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Dal saya yakin Bapak Ibu ini materi yang sangat menarik banyak hal di benak Bapak Ibu mungkin yang bertanya-tanya atau mungkin masih belum clear atau mungkin masih belum jelas apa yang dipaparkan oleh Pak Dal tadi mungkin juga ada yang terlambat join nah ini kesempatan Bapak Ibu untuk mari kita sharing lagi diskusi lagi dengan Pak Dal buat Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi langsung boleh klik ikon raise hand nanti saya buka mikrofonnya dan Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaannya silakan di room chat nanti saya bantu bacakan ke Pak Dal baik Pak Dal ini sudah ada yang raise hand saya beri kesempatan pertama kepada Bapak Jufri Yadi Halo Assalamualaikum Bapak Jufri Waalaikumsalam Bu Indah silakan Pak Jufri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih atas kesempatan diberikan saya Jufri dari Makassar begini Pak Daliana ini ini kan yang edisi yang kemarin saya tidak ikut yang edisi yang saya baru lihat pengumparannya bagus sekali dan sangat lengkap dan saya ini agak tertarik di salah satu poin itu adalah video animasi video animasi kebetulan saya mengampu bidang studi penjas PGOK yang selama dari ini hampir satu setengah tahun itu banyak lebih banyak berinteraksi dengan video pembelajaran untuk gerakan fisik atau anak-anak di rumah dengan saya membuat video-video praktek-praktek ini itu kemudian saya share ke anak-anak untuk diikuti dan dilaksanakan nah yang saya tanyakan di sini dalam yang dibahas di sini adalah video animasi pelajaran apakah seperti apa video tersebut apakah video satu materi secara keseluruhan atau seperti video-video pembelajaran pada umumnya Pak Dahliana kemudian cara itu kan tadi kalau ada praktek alat-alat sebenarnya diteskan setelah dipakai anak-anak apa manfaat ada hasilnya atau bagaimana nah kalau untuk video pembelajaran ini cara mengetesnya manfaatnya ke anak-anak seperti apa yang alat tesnya Pak Pak Dahliana terima kasih oke terima kasih Pak Jufri menarik pertanyaannya terkait video pembelajaran mungkin sudah dapat poinnya silakan langsung saya jawab singkat saja yang pertama tadi dikatakan video pembelajaran garis miring animasi itu artinya kalau garis miring itu kan bisa atau ya Bapak Ibu ya artinya video animasi ya bisa dinilai video pembelajaran misalnya Bapak Ibu mengajar menggunakan powerpoint kemudian Bapak Ibu sampaikan lewat zoom kemudian jadi video pembelajaran itu semestinya juga bisa karena itu juga termasuk di dalamnya adalah video pembelajaran kemudian yang pertanyaan berikutnya tadi bagaimana langkah-langkah pembuatan ya Bapak Ibu tuliskan saja kalau membuat powerpoint itu bagaimana kemudian Bapak Ibu misalnya merekam dengan zoom ya tulis saja pokoknya proses bagaimana Bapak Ibu membuat dari sejak membuat powerpoint sampai merekam kalau misalnya video pembelajaran ya menggunakan zoom kemudian mengunggah misalnya di youtube ya diunggah di youtube itu silakan prosesnya itu ditulis apakah harus persis tepat saya kira tim penulis sejak senjilimet itu yang penting ada langkah-langkahnya dan masuk akal apalagi tadi Pak Jubri yang belum ini Pak itu kan ada alat peraga itu kan kalau ada alat peragaan dibuat kemudian mengetiskan anak-anak apa hasilnya apakah ada dari tes itu ada hasil ada peningkat atau bagaimana nah bagaimana kalau video pembelajaran ini bagaimana mengetiskan ke anak-anak apakah ada hasilnya atau bagaimana nah kalau misalnya tidak bisa membandingkan antara sebelum dan sesudahnya cukup ya hasilnya seperti sekarang ini misalnya saat pandemi sekarang ini kan semuanya menggunakan online menggunakan video pembelajaran ya tulis saja hasil tidak dibandingkan antara sebelum dan sesudah itu Pak ya itu yang penting hasilnya itu sudah berapa tuntas kan ada batas ketuntasan itu nah sekira sekian tuntas berarti sudah mencapai misalnya ketusatan klasikalnya itu Pak ya jadi tidak harus membandingkan sebelum dan sesudah boleh saja hanya dalam penggunaan alat praga itu hasil belajarnya berapa kemudian ketuntasan klasikalnya berapa apakah sudah nah biasanya berapa itu saja itu Pak Jumri ya iya satu lagi Pak bisa Ibu Ibu Indah bisa satu lagi Ibu Indah iya iya silahkan Pak begini ini aturan tentang ini penilaian ini apakah ini sudah disosialisikan atau berlaku untuk seluruh Indonesia salah satunya adalah video pembelajaran ini karena kebetulan ini saya akan agak mau naik pangkat ini dari kemarin menerima draft perseratan dari dinas saya tidak melihat bahwa akan ada yang ada itu berdalat praga yang ada tapi saya tidak melihat ada daftar video pembelajaran nah misalnya setiap daerah apakah masanya itu se-Indonesia se-Indonesia itu berlaku karena di wilayah saya ini saya tidak draft yang saya terima dari dinas itu tidak ada tercantum video pembelajaran misalnya saya membuat video pembelajaran kemudian saya mengajukan ke dinas saya tetapi kalau misalnya ditolak atau bagaimana karena saya tidak melihat ada draftnya sekarang begitu Pak yang ada secara nasional itu kan buku 4 buku 5 Pak di buku 4 jelas ada di situ video garis miring video animasi garis miring pembelajaran artinya kan bisa video animasi bisa video pembelajaran bisa video animasi pembelajaran itu tentu kalau tim penilai pemahamannya harus animasi kita tidak bisa apa Pak maksud saya begini mungkin bagi saya di daerah saya mungkin untuk video ini hal baru mungkin saya belum pernah dengar sama teman-teman saya yang paling umum itu karya ilmiah dengan alat peraga kita perlu video pembelajaran saya belum pernah dengar itu nanti kalau saya mengajukan kira-kira apakah diterima atau tidak itu nah ya itu makanya tunjukkan buku 4 itu makanya Bapak harus punya senjata sakti buku 4 buku 5 disini ada loh kenapa oke Pak oke terima kasih Pak Riana terima kasih Oke sama-sama Pak Jufri di wahlur biasa rasa penas Pak Jufri ya ya Pak draft saya tadi tidak mutlak harus seperti itu Bapak Ibu bisa memodifikasi bisa menambah bisa mengurang tadi nilai tadi ada membandingkan sebelum dan sesudah kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan tidak usah pakai sebelum jadi langsung penilis setelah menggunakan alat dan nanti lihat KKM-nya KKM individual juga KKM klasikal kalau sudah mencapai 75% tuntas atau 80% tuntas kan berarti sudah efektif itu namanya gitu ya Bapak Ibu eh silahkan lanjut oke terima kasih Pak Dal ini kayaknya dapat pencerahan Pak Jufri malam hari ini nah saya bacakan beberapa pertanyaan ya Pak Dal mungkin bisa dijawab singkat langsung begitu karena ini cukup banyak nih pertanyaan dari partisipan nih yang pertama dari Bapak Muhsin Nawawi pertanyaannya dapatkah digunakan untuk semua mapel Pak baik rumpun IPA IPS ataupun bahasa bisa oke jawabannya bisa ya langsung Bapak dari Ibu Lestari Legiman pertanyaannya apakah untuk alat peraga atau pelajaran yang 2 set atau 4 set dibuat per tahun 1 set ataukah 2 set per 4 atau 4 set untuk 1 tahun Pak itu gimana yang set-setnya itu ini banyak set itu sekali Bapak Ibu mengajukan angka kredit kalau Bapak Ibu mengajukan 4 set berarti masuk komplek nilainya 2 kalau cuma 2 set berarti nilainya 1 begitu Bu oh begitu perhitungannya seperti itu ya ya dari sekali mengajukan berapa banyaknya pertama tadi ada pertanyaan sedikit Bu ada puisi puisi itu masuk seni guru apapun bisa kalau antologi seni kumpulan dari guru siswa atau beberapa guru bagaimana itu kalau 20 Bapak Ibu itu nilainya 1 kalau 40 nilainya 2 kalau kreatif di antologi itu puisi Bapak Ibu ada berapa kalau cuma ada 15 yang tidak dimilai 35 jadi kalau jadi kalau antologi itu dilihat ini ya Pak Dalia dilihat yang mana puisi kita gitu ya iya dan kalau buat puisi tidak perlu buat laporan tunjukkan bukunya saja diterbitkan oleh penerbit di koran misalnya atau di majalah atau mungkin di penerbit buku beri SPM jadi khusus untuk kayak puisi atau yang bentuk buku gitu ya tidak perlu dibuatkan laporan lagi ya tidak perlu ya kalau alat peraga alat praktek tadi harus dibuat laporan saya kira jelas baik Pak Dal ini selanjutnya dari Bapak Pututirta pertanyaannya bagaimana dengan pembuatan laporan apabila medianya berupa video animasi atau video-video lainnya nah gimana itu Pak Dal silahkan ya Bapak Ibu membuat animasi itu pakai cara apa tidak dia ceritakan bagaimana caranya membuat animasi itu langkah-langkahnya gitu ya iya langkah-langkahnya membuat itu apa Bapak misalnya mengambil gambar dari mana kemudian diapakan nah itu itu langkah-langkahnya tapi tidak usah pakai kata kemudian setelah itu ya tidak usah pakai pertama-tama kemudian ya sudah abc saja atau 1, 2, 3, 4 aja gitu ya iya 1, 2, 3, 4 iya oke baik kita lanjut menyamping boleh kalau mau ngirit iya jadi sebenarnya kalau saya melihat laporannya itu apalagi ada tadi bagan yang Pak Dal tampilkan ya kalau saya kayak infografis juga biar lebih inovatif kelihatannya kan bisa ya oke selanjutnya padahal ini dari Ibu Masrah SMA S Muhammadiyah Pangshit nah pertanyaannya pertama sangat menarik Pak Dal materinya luar biasa semoga oh gak ada pertanyaan ini respon apresiasi atas pemakaran materi dari Pak Dal terus dari Ibu Hanum nih Ibu Hanum Habibah nah untuk karya seni misalnya berupa antologi apakah boleh Pak antologi puisi cerpen dan antologi yang lain oh tadi udah terjawab ya selanjutnya nanti di buku 4 kalau cerpen itu berapa cerpen jumlahnya bisa dinilai minimal itu misalnya antologi Bapak Ibu buat cerpen berapa cerpen di antologi di kumpulan Bapak Ibu itu kalau tidak memenuhi jumlah minimal ya gak dinilai berarti tetap mengacu pada jumlah minimal iya 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 jumlah minimal saya juga tidak apal cerita kalian lihat di buku 4 atau di video paparan saya ada di Youtube itu cari saja penilai langkah kredit dari karya inovatif lengkap itu nah ini kan banyak yang baru nih Pak Dal yang waktu episode sebelumnya itu gak ikut di pemaparan materinya Pak Dal nah nanti mungkin Pak Dal bersedia untuk mengirimkan link Youtubenya Pak Dal barangkali mereka butuh informasi-informasi dari akun Youtube yang dimiliki oleh Pak Dal ya ketika Daliana berbagi oh Daliana berbagi gitu ya iya oke jadi Bapak Ibu silahkan nanti bisa utak-atik tuh di akun Youtubenya Pak Dal cari informasi terkait kenaikan tangkat gitu hal-hal termasuk menyusun dupa kata prakteknya kalau nanti perlu fail bisa saya kirim lewat email Bapak Ibu atau lewat WA nah itu ini Pak Dal ini sangat open open sekali gini bisa Bapak Ibu berdiskusi bisa nanti apa namanya mewapri atau mungkin komunikasi lewat akun-akun media sosial Pak Dal ya termasuk Bapak Ibu yang seleksi cakep atau pelatihan cakep itu ada tutorialnya juga wah keren itu Pak Dal Alhamdulillah nih bertemu Pak Dal malam hari ini baik saya lanjut Pak Dal ini dari Ibu Sunaria Kaltara Kalimantan Utara nah bagaimana cara memotivasi rekan kerja kita Pak Dal supaya mereka juga mau membuat karya ilmiah atau publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat nah selama ini itu Ibu Sunaria ini udah sering mendorong teman-temannya dengan memberikan contoh langsung yang sudah naik pangkat gitu tapi ternyata sampai saat ini itu belum belum ada yang mampu apa ya belum mampu mengunggah mengunggah motivasi teman-teman untuk mengurus hal-hal seperti ini untuk kenaikan pangkat nah malah mereka berkata kalau rejeki nggak akan kemana saya pasti naik pangkat nah menurut Pak Dal menanggapi hal ini itu gimana ya suruh hadir di apa di seminar ini ya itu bedanya jabatan fungsional dengan jabatan struktural kalau jabatan fungsional kalau nggak ngusul nggak nyusun ini itu ya sampai kiamat akan naik pangkat jadi kalau jabatan fungsional itu bisa minimal 2 tahun naik pangkat kalau ngusul kalau nyusun ini nyusun itu sesuai dengan persyaratan yang diperlukan tapi kalau jabatan struktural 4 tahun naik pangkat 4 tahun naik pangkat asalkan belum mentok kalau mau lebih atasannya nggak bisa tapi kalau jabatan fungsional bisa atasan saya 4B saya 4C bahkan sebenarnya saya bisa 4D tapi kalau saya nggak pindah nggak bisa karena aturan-aturan yang baru ini cukup membatasi saya harus 4D itu cukup cuma perlu nilai 850 nilai saya sekarang sudah 1130 kan berarti sudah lewat tapi nggak bisa karena saya nggak mau ke Jakarta jadi buat Ibu Senariah ini tips dari Pak Dal jadi jangan bosan-bosan untuk mengajak teman-teman yuk ajak ikut webinar di Kelor untuk mendapatkan motivasi jangan kadang memang Pak Dal banyak teman-teman guru itu sebagian teman-teman guru itu sudah berada di zona nyaman jadi dengan prinsip Tuhan sudah mengatur rejeki seseorang kalau memang rejeki saya naik pangkat saya pasti naik pangkat nah ini mungkin yang perlu perlu dirubah nih dari mindset teman-teman kalau jabatan funksional itu tadi kan banyak teman-teman sudah 10 tahun 15 tahun nggak naik pangkat kenapa nggak ngusul nggak memenuhi syarat sampai kiamat nggak akan naik pangkat menunggu rejeki Pak Dal oke Ibu Senariah tetap semangat ya Ibu Enda link Youtube sudah ada di chatting oh ya buat Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih banyak lagi nih Pak Dal udah share link Youtube-nya nih Bapak Ibu bisa copy-paste aja nanti bawa ke Youtube gitu baik saya lanjut dulu ya Pak Dal ya Pak tadi ada yang tanya saya baca sekilas buku 4 buku 5 itu dibeli di mana nggak usah beli Dimas Ludi masih ada kan halo Pak Ludi apakah buku 4 buku 5 dari Pak Dal masih ada nanti bisa di share 51 sudah saya bagikan saya cari dulu nanti kalau nggak kalau nanti kalau nggak ada ngomong saya nanti saya kirim ke Pak Ludi Pak Ludi share di apa di live chat ya ya nanti saya tanam di piling materi tadi ya ya boleh boleh nantinya kalau nggak ada nanti Mas Ludi nanti apa Jabri saya aja nanti saya kirim sampian masukkan di materi itu buku siapa yang bertanya nggak usah beli silahkan nanti di print itu biar enak membacanya kalau membaca di laptop ini kan agak susah kemudian satu lagi bu Henda yang membuat itu tidak harus Bapak Ibu boleh sesuai yang membuat jadi tapi ide kan ada di Bapak Ibu cuma nanti langkah-langkahnya jangan dibilang itu sesuai yang membuat tetap Bapak Ibu jadi A begini B begitu tidak usah A begini kemudian saya menyuruh sesuai jangan jadi konsepnya tetap di gurunya ya iya guru PJUK ada nggak ini misalnya kalau anak-anak terutama yang anak perempuan kalau suruh tolak peluru itu kan berarti itu nah sekarang kalau anak-anak perempuan suruh tolak peluru mungkin malas sakit tangan nah supaya nggak sakit apa Bapak Ibu bisa membuat modifikasi menggunakan kayu dibawa ke tukang bubut ukurannya sama warnanya dibuat sama tapi beratnya nggak sama sehingga anak termotivasi kok nggak berat kok yang penting kan bukan mungkin untuk beberapa siswa tertentu yang mau berprestasi baru menggunakan alat beneran yang lain kan yang penting bener bagaimana cara menolak nah itu bisa digunakan bahkan Bapak Ibu alat peraga alat pelajaran itu bisa untuk dua hal sekaligus satu bisa dinilai sebagai apa karya inovasi atau karya inovatif kalau Bapak Ibu gunakan kemudian dibuat penelitian tindakan kelas bisa menggunakan alat yang Bapak Ibu buat jadi sambil apa aku aku bintah sambil menyelam sambil menyelam minum air sambil menyelam minum air kira ini minum bir luar biasa padahal oke padahal ini saya saya menyampaikan pertanyaan lagi ini Pak Dal dari Ibu Hesti Jember Jawa Timur nih apakah boleh video durasinya itu dibagi-bagi Pak Dal misalnya part 1 kemudian kita buat lagi nanti part 2 kemudian part 3 gitu atau dia harus langsung 30 menit gitu baru terhitung atau gimana saja kan Jember itu kan durasi waktunya jadi yang dihitung durasi waktunya jadi mau dia sampai 20 part kalau nggak sampai sampai 30 nggak ini ya belum terhitung tapi itu tadi kalau nanti ada tim penilai yang memahaminya oh ini bukan animasi kita nggak bisa apa kan kita nggak bisa memaksa kalau menurut itu kan garis miring garis miring itu kan atau kalau atau itu kan boleh animasi boleh video pembelajaran soalnya gini Pak Dal soalnya gini nih antusiasme siswa untuk menonton video itu biasanya memang durasinya 5 sampai 7 menit nah terkadang kalau udah lebih dari itu siswa itu jenuh gitu nah mungkin apa ya kreativitas guru gitu biar siswanya tidak bosan maka dibuatlah part-part mungkin hitungan 30 menit itu berarti bisa jadi 6 6 ini ya 6 6 video gitu dibuat 1 video 1 video 1 video 1 video oh gitu ya enggak maksudnya Pak Dal apa boleh dibagi-bagi gitu enggak bisa harus 1 video 1 video itu 30 menit gitu iya iya gitu ya iya 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 oke terima kasih Pak Dal buat jawabannya nah Ibu Hesti kalau masih penasaran ini dengan pembagian part 1 part 2 video ini atau langsung 30 menit boleh diaktifkan apa di klik icon resennya nanti saya beri kesempatan untuk diskusi lagi dengan Pak Dal saya lanjut dulu ke Bapak Iqbal pertanyaannya banyak nih Bapak Iqbal nih siap-siap Pak Dal siap-siap untuk tolak peluru nih dari Pak Iqbal MTSN 9 Aceh Timur pertanyaan pertama bagaimana kalau karya inovatif itu berupa media pembelajaran dari bahan baku alat bekas seperti botol air mineral didesain sedemikian rupa menjadi bangun geometri matematika nah itu bagaimana Pak Dal ya tidak masalah itu kan asal itu digunakan untuk pembelajaran atau sebagai peraga ya malah tentu bagus memanfaatkan barang bekas itu nah apakah itu termasuk alat peraga modifikasi atau alat peraga yang baru gitu ya karena selama selama Bapak Ibu belum pernah melihat ada ya berarti baru walaupun itu dari barang recycle gitu ya iya tidak masalah oke selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak Dal bagaimana video animasi menggunakan aplikasi misalnya Protagon Animaker dan lain-lain apakah itu juga termasuk karya inovatif karena itu pakai aplikasi mungkin maksudnya iya tidak masalah namanya YouTube apa yang tidak pakai aplikasi PowerPoint saja pakai aplikasi yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan menggunakan aplikasi ini terus di klik ini klik itu akan muncul begini itu aja kan penjelasannya langkah-langkahnya benar juga sih Pak kalau mau buat video animasi kan kita butuh aplikasi bantuan ya masa kita bikin aplikasi sendiri baru bikin medianya gitu oke Pak Dal lanjut ke pertanyaan ketiga masih dari Pak Iqbal nih oke apa standar sebuah karya dalam pembelajaran sehingga karya itu bisa dikategorikan sebagai karya inovatif ya apa standarnya gitu oke standarnya kan tadi kalau itu pernah ada ada unsur modifikasi ya kalau belum pernah ada berarti itu inovasi baru nah kemudian kategorinya kalau itu dikategorikan sebagai alat peraga itu apa nah tadi digunakan untuk peragaan kemudian memperlancar proses pembelajaran ada dampaknya diantaranya adalah meningkatkan ketuntasan belajar siswa misalnya itu Pak meningkatkan minat belajar siswa misalnya jadi siswa menjadi lebih senang melihat kalau hanya mendengarkan saya kan kurang menyenangkan nah itu benar-benar kalau masih konvensional berarti belum inovatif gitu ya pokoknya standarnya lihat aja buku 4 buku 5 selama sesuai dengan itu insya Allah nah berarti jawabannya buat Pak Iqbal silahkan membaca literasi buku 4 buku 5 kalau malas baca lihat aja videonya betul nonton video Pak Dal jangan lupa subscribe like dan komen biar Pak Dal rajin-rajin buat video youtube lagi untuk Bapak Ibu oke saya lanjut lagi di Bapak Arief Kurniawan nih Pak Dal pertanyaannya saya menjadi anggota tim dalam pembuatan media pembelajaran di tingkat provinsi ataupun nasional peran saya itu sebagai penulis naskah jika akan saya nilaikan sebagai karya inovatif yang keempat mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi nasional seperti apa bukti fisiknya Pak yang dibuat apa tadi yang dibuat media pembelajaran nah kalau media pembelajaran kan bukan termasuk apa standar penilaian tandar penilaian misalnya tentang peraturan peraturan-peraturan kemudian membuat soal apa misalnya asesmen nasional kalau sekarang kalau membuat soal UN itu kalau Bapak sebagainya berarti masuk ke karya inovatif dia sebagai penulis naskah tidak jadi masalah nanti berapa orang maksimum 4 orang nanti Bapak di nomor berapa urutannya apapun peran Bapak tidak tidak ter tidak terlalu penting Bapak perannya apa yang penting itu dibuat maksimum 4 orang kalau orang itu nanti yang nomor 1 dapat 60% nomor 2 40% kalau 3 orang itu 50% 20 20 20 40 30 30 ya terus bukti fisiknya Pak Dang kalau ingin mengajukan bukti fisiknya ya tadi yang dibuat apa kalau alat pelajaran atau media pembelajaran ya berarti laporan kemudian alatnya kalau itu tidak terlalu besar kalau terlalu besar fotonya laporannya seperti tadi ya seperti tadi laporannya nanti penulisnya tidak hanya satu orang berapa orang yang nulis nomor 1 paling banyak makanya kalau Bapak perannya banyak jangan mau di nomor 3 nomor 2 3 4 sama nilainya tapi nomor 1 yang paling tinggi yang paling berperan oke saya kira pertanyaannya sudah clear mudah-mudahan dapat pencerahan ya Bapak yang bertanya nah saya lanjut lagi nih Pak Dal dari Bapak Muhammad Al-Fan ya nah untuk membuat poster nah ini lagi alat peraga lagi nih untuk membuat poster apakah ada aturannya Bapak untuk ukuran kertasnya apakah dia harus dicetak dipercetakan apakah gambarnya itu harus gambar sendiri atau bisa ngambil dari referensi lain nah gimana itu Pak Dal ya disitu tidak ada ketentuan Bapak Ibu tentu lebih tahu kalau poster itu kan gambar berarti kan ya gambar andekan itu gambar ngambil dari tentunya kalau gambar ya Bapak Ibu membuat gambar sendiri ya kan kalau nanti Bapak Ibu hanya digital printing ngambil dari internet kan bukan buatan Bapak ya ya nah kecuali kalau begini Bapak Ibu ngambil beberapa gambar misalnya tentang gambar jaring-jaring makanan berarti kan ngambil beberapa gambar binatang ngambil dari internet tidak masalah ditempel-tempel kemudian dihubungkan dengan benang misalnya nah itu kan bisa ngambil dari ngambil dari berbagai kalau misalnya Pak Dal Pak Dal kalau misalnya ngambil dari ngambil dari berbagai sumber apakah tempat kita ngambil itu sumbernya harus dimasukkan juga dalam laporan atau gimana ya kalau untuk kejujuran intelektual ya harusnya dituliskan tapi andekan tidak juga tidak masalah tidak mensyaratkan ke sana cuma kalau untuk kejujuran intelektual kan ditulis gitu oke jadi untuk Bapak Muhammad Alvan ya udah disampaikan nih sama Pak Dal boleh ngambil post dari luar tapi dikumpul jangan satu karya orang kemudian kita ngambil kemudian kita ngakuin itu sebagai alat peraga yang kita buat sendiri padahal ngambil dari sumber orang lain kalau menyatukan berbagai gambar dengan dari berbagai sumber kemudian kita modifikasi nah ini mungkin yang dimaksud Pak Dal itu boleh ya boleh ya misalnya tadi apa misalnya rantai makanan kan dari berbagai gambar binatang kemudian nanti dihubungkan kan jadi eh kalau bukan rantai ya kalau rantai kan cuma sakwanya jaring-jaring itu kan baru dihubungkan dengan gambar ballpoint atau spidol atau mungkin dengan benang itu sudah termasuk alat alat peraga itu meskipun gambar binatangnya Bapak Ibu tidak membuat sendiri bisa ngambil dari mana-mana oke atau supaya lebih menarik mungkin tidak gambar tapi model kan ada itu model binatang itu yang dari mainan anak-anak itu yang dari plastik apa itu ya nah mau lebih mudah lagi Bapak buat sendiri gambarnya Bapak Ibu silahkan buat sendiri banyak banyak aplikasi itu mendesain gambar poster ada PMW ada Krelo ada Dodly ada banyak banget silahkan Bapak Ibu berkreasi bahkan Bapak Ibu buat player ini juga ada ada angka kreditnya ini oh gitu ya Pak ya wah berarti saya banyak dong Pak seminggu itu sampai 45 hari bikin player aduh 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 berarti paduk spanduk itu ya Pak pembuat spanduk itu ada angka kreditnya meskipun yang membuat aplikasi tidak masalah dan tidak perlu diceritakan itu termasuk apa seni gambar seni lukis oke aduh dapat pencerahan benar-benar nih serang saya Pak Dal bilang buat ini juga boleh silahkan nanti dilihat di buku empatnya termasuk membuat spanduk membuat termasuk player ini harus ukurannya berapa silahkan nanti dilihat di sana saya tidak juga hafal juga kalau tidak baca jadi ada petunjuknya gitu ya ada aturannya di buku empat dan buku lima oke nah saya lanjut lagi nih Pak Dal ada dari ini Bapak siapa ya Bapak Takwa Bapak ingin bertanya untuk kepala sekolah jenis PI atau KI yang bisa diajukan selain PTS apa aja untuk kepala sekolah ya iya ya kalau kepala sekolah ya tentunya kalau alat kalau penulisannya selain PTS ya misalnya membuat tentang praktek-praktek baik yang dilakukan kepala sekolah itu bisa kalau alat peraga ya alat peraga apa yang mempermudah guru misalnya kan kepala sekolah bisa mengajari guru bisa membimbing guru lah alat yang mempermudah mengajari guru itu masuk karya inovasinya kepala sekolah oke oke jelas nih nanti Pak ini yang bertanya ya kalau masih kurang jelas silakan klik ikon raise hand ini saya lihat-lihat nggak ada yang klik ikon raise hand jadi saya baca pertanyaan saja nah ini ada dari generasi milenial nih Pak Dal pertanyaannya di room QN Amswerni dari Bayu Aryawan saya Ahmad Bayu Aryawan mahasiswa S2 peternakan program Peska Sarjana Universitas Haluoleo Kendari nah dari kampung saya nih Pak Dal Sulawesi Tenggara mohon izin bertanya apakah modifikasi bisa mempengaruhi inovasi pembelajaran melalui alat peraga yang tepat iya nah silakan Pak Dal iya nah untuk menjawab itu tentunya akan bisa diketahui setelah digunakan nah sebelum digunakan kan kita hanya bisa menduga menduga dengan menggunakan alat ini maka pembelajaran menjadi lebih aktif siswa bisa lebih menarik bisa lebih menyenangkan pembelajaran menjadi lancar nah apakah itu benar gak? silakan dilihat ketika digunakan kemudian dilihat bagaimana hasil belajarnya itu itu Bu Hinta jawaban saya namanya apa modifikasi maksudnya modifikasi itu kan kalau alat peraganya sudah pernah ada ya misalnya tadi 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 alat tolak peluru tadi ya ya sekurang-kurangnya pembelajaran olahraga itu kan tidak semuanya untuk berprestasi nanti yang memang berprestasi harus menggunakan alat yang beneran tapi bagi mereka yang tidak untuk berprestasi untuk kesehatan untuk bagaimana dia benar cara menolak peluru tadi atau mungkin tahap awal sebelum menggunakan alat yang beneran mungkin menggunakan alat itu ringan setelah benar baru menggunakan alat yang sebenarnya itu jadi Bayu mudah-mudahan Bayu Aryawan sudah ada pencerahan ya adanya memang kalau masih lagi kuliah itu banyak pertanyaan tuh Pak Bayu oke baik saya lanjut ke penanya yang lain lagi di room chat saya coba lihat lagi nah ini ada pertanyaan dari Bapak Agung Nugroho ijin bertanya Pak untuk kriteria penilaian karya teknologi agar diakui sebagai karya yang kompleks bagaimana ya saya sering buat ketika dinilaikan dinyatakan sebagai karya teknologi yang sederhana iya sementara Pak Agung ini udah merasa bahwa itu udah kompleks ternyata setelah dinilai oleh tim penilai bahwa itu sangat sederhana nah gimana Pak Gal ini ini Bapak Ibu ya sederhana dan kompleks yang sekarang ini akuran yang terbaru itu adalah lingkup penggunaannya kalau digunakan di tingkat sekolah itu sederhana kalau digunakan di tingkat minimal desa atau kecamatan itu masuk kompleks itu ada di di buku 4 silakan nanti Bapak Ibu lihat ya siapa tahu saya malah salah saya enggak baca ternyata jawabannya silakan ada di primbon sekarang lingkup penggunaannya apa yang digunakan kalau dulu kan kesulitannya sekarang lingkup penggunaannya alat teknologi tepat guna yang Bapak Ibu buat itu digunakan di tingkat apa misalnya tingkat desa masuk sekirana tingkat kecamatan masuk kompleks berarti kalau di asa kecamatan tentu kompleks berarti tidak berdasarkan jumlahnya ya Pak Dalia ya enggak karena kan ada yang tergantung jumlahnya ada lingkup penggunaannya jadi Pak Agung kayaknya Pak Agung butuh baca-baca buku 4 dan 5 lagi untuk bisa mengetahui apakah karya Pak Agung itu kompleks atau terbilang sederhana gitu sebenarnya di powerpoint saya aja tapi karena ini yang kita bahasanya alat peraga ya sampai di situ saja jadi mungkin yang dimaksud Pak Dal di powerpoint tadi itu alat peraga karena kalau berdasarkan teknologi tempat guna ada sendiri persyaratannya laporannya seperti apa beda lagi ya benar kalau yang ditampilkan tadi itu kan alat peraga kalau 4 set misalnya ya 4 set 2 set nah 2 setnya dinyatakan sederhana 4 setnya itu yang kompleks nah pertanyaan dari Pak Agung ini tidak terkait dengan alat peraga tetapi karya ya karya inovatif ya teknologi tempat guna ya benar oke selanjutnya saya lanjut lagi Pak Dal apakah masih ada pertanyaan sebentar saya lihat kita sudah di menit 9 49 detik malam hari ini ada yang bertanya mungkin lah daftar adil mungkin ada yang belum mengisi daftar adil silahkan Pak Netia mau share oh ya silahkan ini untuk presensi mungkin nanti setelah mungkin nanti setelah jam eh setelah jam setelah Pak Dal closing statement karena presensi itu terkait dengan peniriman sertifikat jadi Bapak Ibu silahkan menyimak dulu materi mari kita berdiskusi dulu sertifikat itu adalah bonus tapi ilmu yang luar biasa itu yang tidak mudah kita dapat jadi mohon kesabaran Bapak Ibu untuk link presensinya tadi ada yang mau bertanya nih gak sabaran juga disilahkan silahkan saya juga saya sudah raise hand dari tadi oh ya silahkan Ibu mohon maaf saya tidak melihat silahkan jangan menangis Ibu silahkan saya Bu Atrin Ibu ya silahkan Bu Atrin semangat pagi oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari tadi saya cukup menyimak dan saya sudah geregetan mau bertanya Pak karena berkesinambungan dengan pertanyaan saya pertanyaan teman-teman yang tadi seperti misalnya Pak saya saat ini saya kan karena anak-anak pada dirumahkan semua jadi untuk melakukan kegiatan supaya anak-anak ini termotivasi tetap belajar saya ada membuat satu karya begitu itu itu memang karena hubungan dengan kegiatan Ki Hajar jadi saya dengan anak-anak satu tim itu membuat alat cuci tangan untuk yang tidak disentuh karena di sekolah selama ini semuanya ada wastafel di setiap-tiap depan kelas tapi kami membuat salah satu seperti dia masih semacam prototipe untuk supaya tidak banyak menyentuh banyak tangan di tempat cuci tangan itu kami membuat yang tidak disentuh itu hanya sebatas apakah sudah bisa dikatakan itu karya inovatif atau harus saya buat yang aslinya memang harus dipasang di sekolah itu bahwa ini tempat cuci tangan yang untuk menjaga supaya tidak banyak menyentuh alat tersebut begitu itu masuk teknologi tepat guna oh iya tapi maksudnya belum belum saya pakai di sekolah itu bahwa di apa di silakan manfaatkan begitu tapi sudah sudah jadi prototipenya sudah jadi kan langkah-langkahnya kan membuat prototipe dulu baru kemudian apa lagi ya itu nanti akan dinilai akan digunakan di tingkat apa kalau hanya di sekolah ibu saja mungkin sederhana tapi kalau digunakan di beberapa sekolah itu bisa masuk komplek oh iya tapi itu karena biayanya agak lumayan maksudnya tidak juga juta sih tapi butuh dana juga kalau misalnya saya mau promosikan di sekolah-sekolah berarti butuh butuh dana sendiri cara mempromosikannya begini ibu undang sekolah itu datang ini loh kamu punya begini gimana kalau sekolah bapak pun buat mereka atau kita publikasikan begitu dulu ya di tiap-tiap sekolah begitu ya iya sekolah sekolah sendiri ibu ngebosi gini loh caranya habis ini begitu habis ini begitu lagi begitu berarti itu sudah salah satu untuk saya bisa digunakan untuk saya naik pangkat kebetulan tahun depan saya naik pangkat penelitian plus satu jurnal itu oh iya oke terima kasih penjelasannya pak iya jadi kalau bu masuk teknologi tepat guna silahkan lihat nanti laporannya seperti apa lihat di buku empat nanti untuk sekolah lain itu tidak harus bapak ibu mau dibayai undang teman yang ibu kenal dari sekolah lain itu ayo buat seperti aku sudah buat begini loh kalau ingin ayo nanti dibuat di sekolah sampean tapi nanti hak patent ada di ibu penggagasnya adalah ibu nanti berarti digunakan di beberapa sekolah nanti ada surat keterangan dari beberapa kepala sekolah itu bisa masuk komplek oke ibu siap pak terima kasih penjelasan sama-sama keren buat ibu bisa buat foto atau videonya lalu sebarkan saja foto sama videonya ke sekolah sekolah nah itu ide bagus dari pak ludi nanti ketika sekolah membuat sama dengan yang ibu buat berarti itu hak patent itu kan saya yang punya ide berarti itu masuk kepala sekolah seluruh buat susah terangan bahwa sekolah C juga menggunakan alat yang ibu buat begitu mantap itu sampai dia sama satu kendari nanti nanti minimal 3 sekolah cukup itu harus banyak-banyak betul-betul ditunggu di SMA satu kendari padahal saya lanjut ya padahal ini banyak banget pertanyaan benar-benar materi padahal malam hari ini luar biasa saya terpesima nah ini masih ada dari pak diudian sanik memang padahal ini banyak fansnya ibu indah iya benar-benar padahal itu menambah subscriber lagi jadi bapak ibu jangan lupa subscribe like dan komen sudah belum jangan datang lho udah nanti saya screenshotkan ke rungkom padahal mantap youtuber buat bapak ibu yang mendapat manfaat dari malam hari ini nah untuk membalas kebaikan hati padahal jangan lupa subscribe ikhlaskan like and subscribe iya soalnya subscribe dan like itu gratis bapak ibu jadi jangan lupa silahkan benda lanjut iya lanjut nih pak dari pak yudiansa nih dari sukabumi apresiasi luar biasa sekali motivasi dan inspiratif dari pak dal terima kasih buat materinya siap menyimak di youtube nya juga nah ini contoh yang baik pak yudi jangan lupa apa penda ini minta izin jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa share juga ke teman-teman bapak ibu biar banyak yang mendapatkan manfaatnya amal jari buat amin nah ini padahal izin minta izin pak yudiansa izin untuk materinya digunakan sebagai rujukan pembuatan laporan alat peraga selama ini belum pernah membuat laporan padahal alat peraganya sering dibuat jadi dia mohon izin nih pak gitu tidak usah izin sudah saya berikan wah luar biasa pak dal ini sehat selalu pak dal aku rela untukmu bapak ibu kayak lagu nanti nanti tanpa titik pak lanjut ya pak ini ada dari pak bayu lagi nih aduh pak bayu ini kayaknya pengen tau banget atau pengen tau aja ini bisa bisa SPSS gunakan secara korelasi atau regresi tapi kalau kasus di tataboga paling rancangannya secara acak nah ini gak ngerti ini pernyataan atau pertanyaan nih pak bayu ini tataboga bapak ini membuat rancangan pakaian itu ada nilai akadreditnya ada di buku empat juga ya pak ada itu masuk karya inovatif silahkan itu masuk seni semua guru bisa bu entah misalnya ngerancang apa kerudung yang model apa bisa itu karya inovatif juga ya bisa tidak harus guru kata buga karena itu masuk karya seni oh gitu nah tuh apa nih pak bayu ya lihat buku empat lihat video saya boleh di karyanya lagi-lagi lihat video pak dal jangan lupa bapak ibu bagian satu dan dua publikasi ilmiah juga bagian satu dan dua iya nah saya lanjut kalau gitu ya pak dal baca buku empat begitu begini baru sebentar sudah ngantuk betul kalau nonton videonya pak dal pasti gak ngantuk insyaallah gak ngantuk apalagi suara saya ngeget kalau masih ngantuk kebangetan oke pak dal saya lanjut ini ada dari pak ibu ibu indah izin bertanya silahkan bapak nah untuk alasan penolakan pak pada laporan alat peraga atau PIK 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 lainnya yang tidak atau kurang jelas guru itu bisa mengadukan kepada siapa gitu kalau ada penolakan yang menurut guru itu kurang jelas gitu nah guru ini mau mengadu kemana gitu penolakan itu dilakukan oleh tim penilai nah silahkan pak dal oke lihat penolakannya seperti apa kalau misalnya diragukan kehasilannya membuat baru ya harus membuat baru kalau misalnya belum ada unsur modifikasi pak dal ini pernah ada membuat baru ya membuat baru tidak usah bertanya tanya ke tim penilai juga tidak ada gunanya karena tim penilai itu yang benar tidak boleh berkomunikasi langsung dengan yang dinilai hanya berhadapan dengan kertas dengan benda kalau supaya jelas lihat buku 4 buku 5 saja pak belu harus bisa mencerna penolakannya ditolak itu kenapa sih oh ini kalau begini akan ditolak berarti jangan begitu begitu oh gitu ya jadi tetap mengacuk pada buku 4 dan buku 5 pak belu apakah tim penilai itu memberikan secara rinci alasan penolakannya gitu kalau misalnya mereka melakukan penilaian terhadap karya guru gitu untuk kenaikan pangkat ya alasannya seperti di buku 5 tidak bisa mengubah-ubah apa bunyinya seperti itu tim penilai yang menulis tadi seperti tadi penolakan 21C 21D nanti yang copy paste ke 21C itu apa copy paste saja disitu bunyinya seperti itu kalau ini maksudnya Pak Yuliadini kalau sudah dikasih penjelasan misalnya alasan penolakannya karena poin 21 misalnya C ketika dibaca dia sendiri itu tidak paham dia merasa bahwa ini saya sudah memenuhi syarat dari 2 poin itu terus masih di oleh tim penilai masih dibilang belum jelas nah kira-kira dia mau mengadu kemana untuk bertanya atau mendapat penjelasan lagi nah itu boleh mengadu ke saya nanti saya beritahu sekarang mengadu tim penilai juga tidak bisa Bapak Ibu jadi Bapak Ibu harus bisa apa mengira-ira aja kalau begini apa sih sebenarnya maksudnya itu karena tidak maksudnya bisa jatuhi ke saya maksudnya apa Pak Insya Allah saya bisa jelaskan jadi Bapak Ibu nih Pak Dal benar-benar open-minded sekali ya Bapak Ibu kalau ada masalah terkait itu boleh nih Pak Dal diajak diskusi jadi jangan lupa Bapak Ibu yang mau naik pangkat atau mau mengusul silahkan catat nanti nomor handphone-nya Pak Dal ya Pak saya kan ingin hidup seperti lebah wah luar biasa memberi banyak manfaat buat semua Alhamdulillah oke baik aduh waktu udah menunjukkan pukul 10 lebih 2 menit masih ada penanyaan biar penasaran saya kasih kesempatan ya Pak Dal ya mohon waktunya dikit lagi Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk bertanya lagi tapi langsung ke poin pertanyaannya aja ya Bapak Ibu silahkan Ibu Sri Handayanti halo Ibu Sri Handayanti bisa monitor suara saya Ibu kayaknya Ibu Sri Handayanti nggak konsen saya tutup mikrofonnya Ibu kesempatan buat Ibu saya lewatkan selanjutnya ke Bapak Sapari halo Bapak Sapari Assalamualaikum halo Bapak Sapari monitor ini nggak ada yang konsen nih kayaknya ya halo Pak silahkan Pak mau bertanya langsung silahkan Pak itu Bu saya mau nanyakan sebenarnya tadi udah ditanyakan juga sama Ibu siapa itu tentang video yang terpotong-potong itu Bu jadi kalau mau dapat nilai itu harus disatukan atau bagaimana itu Bu ya itu satu dan yang kedua saya itu pernah praktek pembelajaran model pembelajaran itu Pak apakah itu bisa dijadikan media gitu Pak praktek kalau nggak salah itu discovery learning gitu Pak apakah itu bisa dihitung nggak kira-kira gitu Pak terima kasih Pak oke oke terima kasih Pak Sakari jadi Pak ini terkait video tadi ya tadi Pak sebenarnya udah jelaskan Pak kalau Bapak menampilkannya di siswa mungkin 5 menit atau 7 menitan nah supaya bisa terhitung nanti di laporan Bapak gabungkan aja videonya jadikan satu supaya 15 menit minimal 30 menit minimal itu minimal 30 menit itu berarti komplek minimal 15 menit berarti sederhana kurang dari 15 menit nggak dinilai Bapak Ibu jadi solusinya kayaknya begitu siapa tahu Pak Sakari ini terlanjur buat videonya Pak Dal kalau dipotong-potong silahkan digabung nanti untuk laporannya Pak Sakari silahkan digabung aja gitu iya laporannya kan cuma bagaimana membuat itu ya membuat video itu bagaimana itu aja langkah-langkahnya oke jadi Pak sekarang nanti untuk laporan bisa modifikasi aja maksudnya praktek pembelajaran itu kan Bapak Ibu mengajar ya mengajar siswa baik itu secara apa secara tidak langsung begini secara langsung begini atau Bapak Ibu mengajar kemudian direkam nah kalau Bapak Ibu mengajar direkam bisa jadi itu bukan termasuk media alat pembelajaran maksudnya kan tadi dengan video Bapak Ibu itu bisa membimbing siswa membelajarkan siswa sehingga pembelajaran menjadi lancar ini maksudnya ini maksudnya mungkin tadi Pak dengan menggunakan model yang proses digunakan dibuat langkah-langkahnya gitu Pak ya ini penerapan model pembelajaran tadi maksudnya Pak Dal Pak Japari ini menggunakan model pembelajaran misalnya discovery learning nah apakah model pembelajaran yang dia gunakan saat beliau mengajar itu bisa masuk dalam hitungan karya inovatif gitu atau gimana gitu bisa saja yang penting disitu ada proses Bapak Ibu membelajarkan siswa menggunakan model apapun itu gak jadi masalah intinya mungkin di laporannya ya Pak Dal ya intinya bagaimana kita membuat laporannya benar maaf apakah cuma sekali lagi andaikan nanti ada tim penilai yang pemahamannya harus animasi ya kita gak bisa apa kalau menurut menurut pemahaman saya mestinya tidak harus animasi tapi kalau tim penilai itu harus animasi pembelajaran ya ya mudah-mudahan nanti ada kesepakatan tim penilai kan biasanya kan beberapa tahun sekali itu ada kumpul beberapa tim penilai ketika dibutuskan ini harus animasi ya berarti ya sudah semua sepakat kalau bukan animasi gak dipakai gitu tapi itu sementara ini belum ada itu dan menurut saya masih bisa itu Bapak Ibu ya nanti kalau ada kesepakatan harus animasi saya beritahu ya oke Pak Pak Udi ya oke banyak kami saya terima kasih Bu iya sama-sama Pak Pak Dal ini pertanyaan satu lagi nih buku telah dipublikasi tapi tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang diampu apakah itu bisa diajukan untuk kenaikan pangkat Pak buku apa kan buku itu begini ada buku pelajaran ya kan buku pelajaran itu harus sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang diampu tapi ada juga buku di bidang pembelajaran itu bisa buat misalnya menceritakan model-model pembelajaran tentang penilaian tentang apa saja itu bisa kalau kepala sekolah buku tentang manajemen sekolah itu itu bisa mengangkat kreditnya walaupun tidak sesuai dengan ada buku di bidang pembelajaran atau di bidang pendidikan bukan pembelajaran tapi di bidang pendidikan tapi kalau kumpulan puisi buku tentang cerpen itu masuk karya inovatif termasuk karya seni semua guru bisa tidak pandang mata pelajaran apa jadi sebenarnya apapun karya Bapak Ibu coba di save aja dulu buka-buka kalau saya menyimpulkan silahkan buka buku 4 buku 5 barangkali karya-karya Bapak Ibu itu masuk dalam kategori yang dimaksud untuk kenaikan pangkat gitu ya Pak Dalia iya kalau lama buka buku ya lihat video tadi benar jangan lupa like and subscribe ikut komen and share biar banyak yang nonton oh iya masih ada pertanyaan lu ini ini masih ada pertanyaan ini Pak apa ditempasin aja dua lagi nih ya silahkan Pak Daliana jika kita media pembelajaran dipakai dan dinilai di sekolah sendiri di tahun sebelumnya 2020 kemudian di tahun berikutnya 2021 dipakai oleh sekolah lain dalam satu kabupaten apakah masih bisa dinilai di tahun 2020 Pak log apa mestinya mestinya satu karya itu dinilai satu kali kalau ada guru lain yang membuat sama persis dengan buatan Bapak Ibu tidak ada modifikasi itu namanya plagiat tapi kalau ada unsur modifikasi tidak bisa dilarang saya tidak persis kok modifikasi ukurannya lebih besar warnanya beda oke udah terjawab mudah-mudahan Pak Darwono ternyata pertanyaan dari Pak Darwono ini dari Pak Said Muhsin Pak Daliana jika kita punya media pembelajaran dipakai dan dinilai di sekolah oh sama aja pertanyaannya oke kayaknya udah terjawab jadi kalau sudah pernah dinilai itu aturannya nggak bisa dinilai lagi misalnya skripsi itu sudah dinilai ketika Bapak Ibu lulus sarjana maka tidak buli lagi dinilai angka kredita lagi yang tidak pernah dinilai tapi kalau tim penilai tidak tahu ya nggak apa-apa aduh benar-benar kalau tim penilainya juga nggak biasa literasi nggak tahu berarti aman ya Pak aman ya nah ini pertanyaan lagi nih Pak masih kepo nih tadi dengan kumpulan cerpen apakah cerit minimal tuh halaman judul halaman judul kemudian dalam satu judul itu berapa cerpen gitu yang dihitung itu bukan halamannya banyak cerpennya namanya ketentuan Pak jumlah katanya berapa tapi pendek jangan cerbung kalau cerbung itu berarti belum belum tamat jadi ada apa hitungannya itu banyaknya cerita ada berapa saya tidak apa silahkan nanti dilihat di buku 4 atau di video bukan dihitung dari berapa lembar cerpennya ya berapa kata banyaknya cerita cerpen cergam puisi itu dihitung banyaknya meski hanya satu halaman tapi sudah satu cerita tamat ya cukup oke deh Pak aduh Bapak Ibu pertanyaannya nambah terus ini udah Pak Dal capek nih kayaknya nih nah yang terakhir aja nih Pak Dal buat Bapak Ibu yang saya belum sempat bacain mohon maaf ya ini Pak bagaimana tips dan trik ini nih pertanyaan yang paling menggigit bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos ke Widiasuara oh nyasar tanya spesial Pak nyasar nih pertanyaan nih tapi kayaknya perlu dijawab nih kayaknya termotivasi nih kekuayan tip triknya itu yang pertama ada formasi eh oh cocok ada formasi ada pengumuman penerimaan Widiasuara Bapak Ibu daftar kemudian kalau saya dulu ada tes ada tes terkulis ada tes praktek ngajar triknya itu sama Bapak Ibu ngajar kuasai kuasai materi hujiannya hujiannya susah Pak ya ya susah ya hujiannya nggak susah susah itu kan kalau nggak ngerti mana susah dengan P3K Pak saat ini belum ada formasi nanti kalau ada formasi saya beritahu nanti bisa tanya-tanya tips dan triknya gitu nanti kalau udah ada formasi dan sekarang tidak harus widiaiswara Bapak Ibu Bapak bisa-bisa berperan dimana-mama dimana saja sebagai guru ada guru penggerak kepala sekolah ada kepala sekolah penggerak bahkan Bapak Ibu yang di luar pun bisa ikut penggerak kan begitu oh ya ini ada ada ralat nih dari Pak Wayan lagi nih untuk lolos ke DUPAK Pak DUPAK 4D gimana DUPAK 4 4D 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 duduk D ya yang penting angka kredit nilainya terpenuhi dari unsur pembelajarannya dan unsur PKB-nya unsur PKB-nya 4B itu kan syaratannya satu wajib ada laporan hasil penelitian yang kedua harus ada laporan hasil penelitian tadi ditulis di jurnal tuh nah yang lain bisa buku berdoman guru bisa karya inovatif alat peraga bisa kumpulan puisi kumpulan gerpen bisa bapak-ibu buat lagu itu boleh itu maksimum 6 karena kalau naik 4A ke 4B itu kan 12 nilainya karya inovatifnya 6 hasil penelitian PTK atau PTS itu nilainya 4 kalau ditulis di jurnal di tingkat provinsi nilainya 2 pas 12 naik kalau 4D Pak 4A ke 4B 4D B yang jenderal paling terakhir satu tingkat lagi 4D Pak Dar 4D kalau 4D itu kan dinilai di tingkat di pusat penilaian pusat ya ya sama saja sebenarnya kalau Bapak-Ibu tim penilai daerah tim penilai pusat itu sama pedumannya buku 4 buku 5 selama menulis itu pedumannya buku 4 buku 5 insya Allah lolos nah kalau tidak peduman buku 4 buku 5 ya kalau lolos itu nasib baik kalau tidak lolos ya wajar tidak sesuai peduman coba lagi berarti makanya buku 4 buku 5 itu buku sakti Pak Dar harus punya di print yang mengusul kepala sekolah Pak buku ini buku sakti semua guru harus punya atau di perpustakaan ditaruh banyak-banyak biar Bapak-Ibu Guru bisa membaca tapi ditulisi jangan pinjam kayu arah jangan pinjam selamanya oke deh wah penjelasan luar biasa Pak Dal malam hari ini sudah pukul 10 kalau males baca apa Bu Hinta males baca nonton video Pak Dal jangan lupa dan kalau masih ada pertanyaan Benda silahkan nanti di kumpulkan saja nanti bisa saya jawab lewat lewat apa lewat Benda atau lewat Pak Rudy nanti di dikumpulkan di materi jawaban tadi juga tidak apa-apa atau bisa saya buat videonya kan juga tidak apa-apa oke benar siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kemudian Pak Dal terinspirasi untuk membuat video lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu bahkan sudah ada itu tanya-jawab tentang penilaian angka kredit dan jabatan fungsi guru dan apa jabatan fungsional guru dan angka kredit episode 4 itu benar nih Pak Dal pertanyaan-pertanyaan malam hari ini itu sebenarnya padahal bisa buatkan Youtubenya lagi gitu pertanyaan seputar makanya nanti gue catat-tanya kirim ke saya nanti di nanti di ini aja di download aja nih chatnya silahkan nanti bisa saya jawab oke Bapak Ibu tidak terasa 17 menit sudah kita lewat dari jadwal yang seharusnya ini dikarenakan begitu asik berkomunikasi berdiskusi dengan Pak Dal marah-marah ini karena apa yang disampaikan itu benar-benar terkait dengan peningkatan karir kita jadi ini masa depannya guru-guru nih jadi pasti banyak yang pengen tahu baik Pak Dal terima kasih banyak mungkin sebelum kita mengakhiri ada closing statement berupa inspirasi mungkin motivasi dari Pak Dal buat Bapak Ibu Guru hebat yang malam hari ini bergabung di BVV Konkelar silahkan Pak Dal oke jadi saya mungkin tidak panjang-panjang Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu harus mencoba menulis membuat kalau bubak harus ngusul dan tidak putus asa jangan seperti dulu loh ketika Bapak Ibu mau dapat pasangan kan ditolak nekat jangan sekali ditolak putus asa terus tidak mengusul lagi umur hidup tidak naik pangkat nanti dan kalau yang belum ikut webinar yang kemarin membuat buku pertemuan guru silahkan materinya masih ada mungkin di Pak Ludi atau di Bu Entah bisa nanti dibagikan juga bisa dicoba dimulai menulis karena mulai itulah awal dari selesai tidak akan pernah selesai kalau Bapak Ibu tidak mulai dari sekarang benar tidak ada kata terlambat andekan toh masih terlambat masih lebih baik terlambat daripada tidak tidak sama sekali saya kira itu saja mudah-mudahan webinar ini bisa memotivasi Bapak Ibu untuk bisa segera berbenah segera menulis dan mengusul jangan terlena dengan zona nyaman saya kira itu saya kiri kurang dan lebih saya mohon maaf kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi terima kasih Bu Endah Pak Ludi dan teman-teman pengurus Taylor Skok Igi Sulawesi Tengah yang telah mempercayai saya untuk tampil kedua kalinya oke mudah-mudahan saya memang tahu apa yang kau mau bila tidak saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa baik demikian tadi pemaparan yang sangat menarik jelas dan detail benar-benar dari Bapak Daliana SPD MPD terima kasih kepada Bapak telah berbagi malam ini semoga pemaparan materi beliau malam hari ini bisa menambah khasana pengetahuan Bapak Ibu bisa menjadi bahan referensi bagi Bapak Ibu malam ini dan tentunya rasa penasaran Bapak Ibu terkait bagaimana sih praktek menyusun atau menulis laporan pembuatan alat peraga alat pelajaran ataupun alat praktek sebagai salah satu karya inovatif untuk syarat kenaikan pangkat sudah terjawab malam ini ya harapannya semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber kita malam ini selain bisa memberi manfaat juga bisa menginspirasi dan dapat diadopsi serta diaplikasikan dalam upaya peningkatan kompetensi Bapak Ibu juga bisa bermanfaat bagi siswa dan sekolah Bapak Ibu terkait konsep merdeka belajar Bapak Ibu bagi guru dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran maka secara langsung hal ini mengisyaratkan bahwa kita dituntut untuk menjadi guru pembelajar dimana mewajibkan kita guru harus terus belajar dan belajar ditambah lagi zaman selalu berubah perkembangan teknologi juga mengikuti terbukti dengan program Kendikbud yang mengarah ke implementasi digitalisasi sekolah di delapan standar nasional pendidikan dan kenyataannya era revolusi industri 4.0 saat ini memberikan kita tantangan bagi guru berada dalam komunitas global untuk bersama-sama belajar dan berbagi pengetahuan jadi tidak ada alasan bagi guru untuk berhenti meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sebagai guru menjalankan profesi penting untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa tentu bukan hal yang mudah kondisi ini mengharuskan kita untuk selalu upgrade akan informasi terkini dan ilmu pengetahuan so bukan hanya itu Bapak Ibu seiring perkembangan zaman yang memasuki era industri 4.0 kita juga diharuskan untuk menguasai berbagai fitur serta jenis teknologi modern yang ada jadilah guru pembelajar yang selalu berinovasi dalam menjalankan tugas-tugasnya kata pepatah life is a process life is learning without any age limit without any old words when the fall must turn again lost try again fire to rise again never give up itu kata Pak Daliana tadi bahwa hidup adalah proses hidup kita harus belajar tidak ada batas umur tidak ada kata tua tidak ada kata terlambut ketika jatuh kita berdiri lagi kalah mencoba lagi gagal bangkit lagi jangan pernah menyerah belajar memang melelahkan tapi akan lebih melelahkan bila saat ini kita tidak belajar jika kita ingin meraih sukses hindari untuk berpikir tentang kegagalan mari berpikir dan berusaha terima kasih banyak kepada Bapak Daliana selamat sahabat sudah sharing ilmu dan pengetahuan pengalaman luar biasa malam ini semoga diberi kesehatan Bapak amin saya kembali nanti untuk berbagi lagi dengan sahabat Kelor selamat sahabat siap terima kasih juga Bapak Direktur PSMK atas room event meeting psmkwebex.com dan Bu Umi Tiralestari yang telah memfasilitasi sehingga Kelor dapat menjalankan kikon pada malam hari ini terima kasih Bapak Koordinator Kelor Panitia Kelor yang bertugas malam ini sudah membantu kelancaran jalannya kikon termasuk yang sudah membantu backup rekaman layar nanti bisa share ke sahabat Kelor yang belum sempat join malam ini tadi banyak permintaan di room chat terima kasih juga Bapak dan Ibu semua sahabat Kelor yang luar biasa semangat ingin taunya semangat belajarnya sudah gabung malam hari ini bersama-sama kita menyimak materi dan berdiskusi di VIKON Kelor dan terima kasih Kelor telah menyelenggarakan VIKON ini sebagai wadah belajar bagi guru-guru diskusi sekaligus menambah pengetahuan wawasan tentunya kegiatan kita malam ini memberi manfaat bagi kita guru-guru yang selalu ingin belajar selalu ingin siap menghadapi tantangan pendidikan 4.0 sebagai guru yang siap merdeka belajar akhirnya saya indah mohon undur diri terima kasih atas kebersanaannya mohon maaf jika ada kekurangan sampai jumpa di VIKON Kelor minggu depan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh luar biasa sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya ya ya terima kasih Pak Dal teman-teman Kelor makasih banyak ya terima kasih terima kasih